Keyboard Immortal Season 90, Mencari Celah Keberuntungan Banyak kenangan datang kembali ketika Zuan mendengar kata-kata itu. Dia belum sepenuhnya bereaksi sekarang. Dia merasa seolah-olah kesadarannya agak kabur saat itu, tidak yakin apakah yang terjadi adalah mimpi atau ilusi. Setelah Mili mengingatkannya, banyak adegan dengan cepat kembali. Dia melihat ke arah Bilinglong dan berkata, Linglong, terima kasih. Mengucapkan, terima kasih, pada saat itu terasa agak aneh. Dia bahkan ingin memukul mulutnya sendiri. Apakah otak saya masih belum berfungsi dengan baik? Bilinglong tersipu, kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali sebelumnya, jadi aku menyelamatkanmu kali ini. Jangan terlalu memikirkannya. Zuan tertawa terbahak-bahak. Mili bertanya dengan nada aneh, apa yang kamu tertawakan? Zuan menjawab, saya ingat lelucon dari masa lalu. Jika seorang nona muda menghadapi bahaya di dunia luar dan diselamatkan oleh seorang pria, jika pria itu jelek, dia akan berkata, Sayangnya saya tidak dapat membalas kasih karunia penyelamat hidup Tuan Muda, saya akan bekerja keras di kehidupan saya berikutnya, sebagai rasa terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi jika pria itu setampan saya, maka dia akan berkata, Sayangnya saya tidak dapat membayar kembali rahmat penyelamatan hidup Tuan Muda, aku hanya bisa mengabdikan diriku untukmu. Mili dan Bilinglong terdiam. Bilinglong segera mulai menangis. Apakah kamu harus mengatakan hal-hal yang merendahkan seperti itu? Mili juga merasa bahwa Zuan telah melewati batas. Zuan menghela nafas dan berkata, Linglong, kamulah yang menyelamatkan hidupku, jadi aku adalah nona muda yang diselamatkan. Anda adalah pahlawan itu? Jadi saya hanya ingin memberi tahu Anda sekarang. Saya khawatir saya tidak dapat membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya, aku hanya bisa mengabdikan diriku untukmu. Air mata Bilinglong berubah menjadi tawa saat mendengar Bilinglong memujinya seperti itu. Kau benar-benar menyebalkan. Jika saya tahu itu akan menjadi seperti ini, saya seharusnya memerintahkan para penjaga itu untuk memukuli Anda saat pertama kali bertemu dengan Anda. Petik 2 Wanita mungkin tidak mengingat pria yang membuat mereka tertawa, tetapi mereka pasti akan mengingat pria yang membuat mereka menangis. Dia benar-benar ingin menggigitnya sekarang. Zuan meraih tangannya sambil tersenyum. Kamu benar-benar memiliki penampilan yang tinggi dan menyendiri ketika kita pertama kali bertemu. Saya hampir diseret dan dipukuli beberapa kali. Bilinglong tersipu ketika dia mengingat masa lalu juga. Waktu benar-benar berubah. Saat itu, dia hanya berencana untuk memberinya pelajaran, tapi dia tidak pernah dipukuli, dan dialah yang dipukul berkali-kali dengan tongkatnya. Mili memutar matanya ketika dia melihat bahwa kedua tangan itu tanpa sadar telah terhubung satu sama lain. Bocah ini benar-benar ahli dalam membujuk gadis-gadis. Tidak heran gadis-gadis yang sangat cantik itu senang berada di dekatnya. Pah, playboy kotor. Setelah Zuan menenangkan Bilinglong, dia berbalik dan menatap Mili dengan aneh. Mengapa saya ingat bahwa Anda datang ke dalam tubuh saya lebih awal? Tiba-tiba jari Mili teracung dan menjatuhkan Bilinglong. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuan melompat ketakutan. Apa? Kamu sudah merasa kasihan padanya? Huff. Mili berhenti sejenak. Dia ingin mengatakan, apakah kamu sudah melupakan yang lain karena kamu bertemu gadis baru? Tapi dia segera menyadari bahwa itu terdengar tidak pantas. Aku tidak ingin dia mendengar apa yang akan kukatakan padamu. Zuan menjadi tenang ketika dia mendengar itu. Bagaimanapun, keberadaan Mili adalah rahasia tersendiri. Mili ragu-ragu sebelum berkata, saya pikir akan lebih baik jika kita membungkamnya saja. Perjalanan penjara bawah tanah ini sangat kacau. Tidak aneh jika dia mati di sini juga. Zuan segera menjawab dengan panik, tidak mungkin. Identitasnya istimewa dan dia adalah putri mahkota. Jika dia meninggal dan saya adalah satu-satunya yang kembali, Kaisar tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Bukankah Zaur Wizi di luar sana sudah cukup? Mili memutar matanya. Lupakan saja, aku sudah tahu kamu tidak akan mau melakukan itu. Tapi dengan keadaanku saat ini, akan sulit bagiku untuk membuatnya melupakan keberadaanku. Aku benar-benar tidak bisa merasa nyaman. Apa yang salah? Zuan bertanya karena khawatir. Tubuhmu akan hancur lebih awal, jadi aku menstabilkan kondisimu di tempatmu. Mili tersipu. Meskipun dia selalu berkemauan keras, hal seperti itu masih membuatnya malu. Dia dengan cepat mengubah topik. Sejujurnya ini semua salahmu. Saya selalu berakhir menggunakan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menyelamatkan Anda setiap kali saya akhirnya berhasil memulihkan sedikit kekuatan saya. Saya tidak punya pilihan selain kembali tidur. Petik 2 Perhatian Zuan berhasil teralihkan. Apakah itu benar-benar buruk? Dia bertanya. Aku tidak akan mati, tapi aku harus tidur selama beberapa waktu. Nada bicara Mili agak suram. Formasi lima elemen Yin yang sebenarnya tidak terlalu menguras tenaganya, itu terutama telah digunakan pada Zuan. Rebound keyboard cam terlalu kuat. Demi menghentikan tubuh Zuan agar tidak hancur, dia hampir kehilangan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Sekarang setelah Zuan bangun, dia merasa nyaman lagi. Tapi saat dia akhirnya mengendur, perasaan lemah yang kuat menyerangnya. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana perasaanmu saat ini? Mili masih sedikit khawatir dan bertanya lagi untuk mengkonfirmasi status Zuan. Zuan memeriksa tubuhnya sendiri. Ying Zheng meninggalkan bagian bawah sutra asal primordial di lautan kesadaranku. Saya sudah mencapai lapisan keempat. Petik 2. Mili menganggup memuji. Bakatmu sangat langka. Anda benar-benar dapat mempelajari seni yang begitu dalam dengan sangat cepat. Petik 2. Zuan berpikir, saya tidak benar-benar mempelajarinya sendiri. Sistem keyboard lah yang menanyakan apakah saya ingin mempelajarinya. Yang harus saya lakukan hanyalah mengetuk ya. Tentu saja, mencapai lapisan keempat masih karena usahanya sendiri. Mili melanjutkan, setelah sutra asal primordial mencapai lapisan keempat, Anda dapat mengirim ki primordial Anda ke tubuh orang lain, membantu mereka mengobati penyakit yang sulit. Dengan kata lain, selama Anda mau, Anda sudah bisa menjadi tabib surgawi. Seorang tabib surgawi, Zuan menjadi bersemangat. Bukankah itu hal lain yang bisa dia banggakan? Bukankah semua orang di kota asalnya menginginkan putra mereka menjadi dokter? Bukankah itu berarti aku bisa memperlakukan orang lain tanpa melakukan itu di masa depan? Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun metode pengobatan lama terasa luar biasa, dia selalu merasa seperti setiap kali dia membicarakannya. Apalagi jika dia akhirnya bertemu dengan seorang pria. Sangat mungkin baginya untuk memiliki saudara laki-laki dan senior yang ingin dia selamatkan. Mili menggelengkan kepalanya. Lapisan keempat sutra asal primordial hanya menjadikanmu seorang dokter, itu tidak membuatmu menjadi dewa. Jika Anda benar-benar menemukan contoh lain seperti situasi cucu yang saat itu, lapisan keempat tidak akan cukup. Anda masih harus menggunakan metode itu. Petik 2 Itu terlalu buruk. Zuan menghela nafas. Kenapa aku melihat seringai? Mili dengan kejam mengeksposnya. Apa? Aku. Saya tidak pernah melakukan itu. Jangan mengatakan hal-hal yang salah. Zuan segera membantahnya beberapa kali berturut-turut. Terserah, sudah cukup. Mili sudah mengerti sifatnya, dia tidak ingin berdebat tentang hal seperti itu. Dia bertanya kepadanya tentang beberapa hal lain sebelum dia akhirnya merasa nyaman. Baiklah, aku akan tidur dulu. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam pedang T. Zuan tampak khawatir. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi Mili saat ini. Dia mencari melalui brilliant glass bed dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa bunga musim semi-abadi masih ada di sana. Dia harus mengumpulkan bahan-bahan lain secepat mungkin dan membantu Mili membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak harus melalui begitu banyak hal. Zuan hendak membangunkan Bilinglong, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia duduk dan memeriksa bagian dalam tubuhnya. Ketika sutra asal primordial selesai, sepertinya ada pengingat bahwa sistem baru telah diaktifkan. Tentu saja, saat itu, dia tidak dalam kondisi apapun untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Dia memeriksa pesan dan mengetahui bahwa sistem baru yang dibuka adalah toko. Toko itu sebenarnya sudah buka sebelumnya, tapi saat itu belum lengkap. Hanya ada beberapa item yang tersedia untuk dibeli. Toko itu sekarang dipenuhi dengan segala macam hal baru, segera menarik minat Zuan. Dia menelusuri stok yang tersedia dan menemukan bahwa barang-barang itu dibagi menjadi beberapa kategori utama. Ada senjata berkilau di mana-mana. Senjata-senjata ini praktis semua kelas surga, dan salah satu dari mereka bisa berfungsi sebagai pusaka dari klan kecil. Di ranah prajurit, mereka akan menjadi senjata pembantaian yang lebih termasyur. Tetapi dibandingkan dengan pedang tayai Zuan, tusuk beracun, dan pisau pemenggal abadi, meskipun dua dari mereka tidak dalam kondisi sempurna, senjata kelas surga masih kurang berharga. Dengan demikian, kategori tersebut tidak terlalu menarik bagi Zuan. Tapi untungnya, dia melihat sebaris teks kecil yang menyatakan bahwa peralatan di sana bisa digunakan pada valkirinya. Kurasa itu tidak sepenuhnya sia-sia, pikirnya dalam hati. Senjata daji sangat cocok untuknya saat ini, tapi dia mungkin perlu mendapatkan sesuatu untuk valkiri di masa depan. Dia terus menggulir. Kategori utama lainnya adalah, material. Ada berbagai macam hal aneh, banyak yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Termasuk di antara barang-barang itu adalah hal-hal seperti tanduk tauti dan sisik naga. Zuan terkejut. Jadi dia bisa saja membeli barang-barang ini dari toko. Dia telah khawatir bahwa ketika peringkat keterampilan daji meningkat, dia akan membutuhkan lebih banyak pil kondensasi ki, sisik naga, tanduk tauti, dan perak. Perak bukanlah masalah yang terlalu besar, tetapi hal-hal lain tidak begitu tersedia. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk menaikkan peringkat valkiri lainnya. Tapi dengan toko, masalah itu akan mudah diselesaikan. Dia melirik harga jual tanduk tauti. Barang-barang yang dijual di sini semuanya dibeli melalui poin rage. Dia telah menabung cukup banyak sejak terakhir kali dia menarik sistem lotere. Tetapi ketika dia melihat string nol di belakang harga, dia mengutuk, ini skem sialan. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk mendapatkan poin kemarahan ini? Lihatlah jumlah nol di belakang setiap item. Persetan, bahkan mata uang di Zimbabwe tidak terdevaluasi sejauh ini, kan? Dia menjadi murung dan langsung melompati bagian itu. Item berikutnya dalam barisan adalah beberapa barang yang lebih familiar, seperti buah ki, pil pembersih sum-sum, dan semua jenis bijih. Zuan terkejut. Di kelas Sang Liu Yu di Brightmoon Academy, dia telah belajar bahwa banyak biji sebenarnya cukup berharga. Mereka sangat penting untuk pembuatan senjata tingkat tinggi. Dia tidak menyangka toko memilikinya untuk ditukar. Namun, jumlah poin kemarahan yang dibutuhkan untuk membeli biji ini juga cukup besar. Dia terus melihat sekeliling. Hanya ada satu item dalam kategori keempat, jimat harimau. Ini adalah jimat harimau yang digunakan untuk menarik sistem Valkyrie. Aku bisa membeli jimat harimau. Mata Zuan berbinar, dia tidak perlu melakukan apapun di masa depan jika dia menarik beberapa Valkyrie lagi. Dia baru saja melemparkan haremnya ke musuh. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka akan mengalahkan musuh dengan kecantikan mereka. Dia hampir meneteskan air liur ketika memikirkan itu. Dia hanya menyimpan 431.472 poin kemarahan sejauh ini, yang hanya cukup untuk membeli enam jimat harimau. Tapi kesempatan untuk benar-benar menarik Valkyrie sangat rendah. Dan hanya dengan enam jimat, dia mungkin tidak mendapatkan satu hal pun. Zuan dengan cepat menyadari bahwa menukar apapun langsung dari toko adalah kesepakatan yang sangat buruk baginya. Lebih baik mencoba dan mendapatkan barang-barang yang ada, seperti tanduk tauti, sisik naga, dan pil kondensasiki, melalui cara lain. Jantung Zuan yang berdebar menjadi tenang ketika dia mengerti itu, dan dia terus menggulir. Matanya melebar saat melihat kategori terakhir. Dia tidak mengira itu akan berjudul, pakaian. Ada beberapa karakter yang lebih kecil yang menjelaskan bahwa pakaian dalam kategori itu bisa digunakan oleh Valkyrie. Zuan telah mencoba segala macam hal setelah dia mendapatkan daji. Meskipun dia telah melakukan segala macam perintah untuknya, apapun yang intim segera ditolak. Bahkan hal-hal sederhana seperti berpegangan tangan pun tidak diperbolehkan. Untuk pakaian, bahkan menyentuh pun tidak mungkin. Saat itu, Zuan telah membeli semua jenis gaun cantik dengan harapan dia akan menggantinya, tetapi dia benar-benar mengabaikannya. Dia hanya menatapnya seolah-olah dia benar-benar idiot. Apa-apaan, siapa yang akan menghabiskan sebanyak itu untuk pakaian bodoh? Zuan mencibir. Jadi bagaimana jika para Valkyrie itu akan berganti pakaian jika dia membelikan ini untuk mereka? Lagi pula itu hanya untuk penampilan. Selain itu, pakaian asli mereka juga terlihat cukup bagus, dan mereka sepertinya memiliki tanda anti-debu atau semacamnya. Pakaian itu tidak pernah kotor dan bisa dipakai seumur hidup. Pakaian yang ditawarkan di toko bahkan tidak memberikan keterampilan atau bantuan apapun dalam pertempuran. Hanya orang bodoh yang akan membeli pakaian ini. Zuan dengan tegas membuat keputusan untuk tidak melakukannya. Meski begitu, dia masih khawatir bahwa dia mungkin melewatkan sesuatu, jadi dia memutuskan untuk melihat pakaiannya terlebih dahulu. Namun, matanya melebar begitu dia memeriksa potongan yang tersedia. Napasnya menjadi tergesa-gesa juga. Tunggu, sepertinya bahan yang digunakan dalam pakaian ini jauh lebih sedikit. Bukankah paham mereka akan terlihat jika mereka memakai ini? Kamu seharusnya bisa melihat lebih banyak belahan dadanya dengan yang ini, kan? Ketika dia melihat pakaian terakhir, dia tercengang. Itu adalah bikini bertali hitam. Sumpah, pencipta sistem ini sangat mesum. Zuan tidak bisa melepaskan pandangannya dari pakaian itu. Dia berpikir, saya harus mendapatkan setidaknya satu set pakaian ini, kan? Bukannya aku ingin melihatnya mengenakan bikini atau apa, aku hanya mencoba menyelamatkan kain sistem keyboard. Dia benar-benar lupa tentang pilihannya yang tegas dan tegas dari beberapa saat sebelumnya. Dia mengklik tombol beli tanpa ragu-ragu. Namun, deretan karakter segera muncul di layar, poin kemarahan tidak mencukupi. Sial, Zuan menggertakan giginya. Benda ini sebenarnya sangat mahal. Sepuluh, seratus, seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta. Dia bahkan tidak ingin menghitung angka nol lagi setelah titik tertentu. Lupakan saja, semuanya membutuhkan poin rage. Saya akan menunda ini untuk saat ini. Zuan terus menghibur dirinya sendiri. Namun, dia masih dengan enggan melirik pakaian di etalase toko dari waktu ke waktu, membayangkan betapa menakjubkannya penampilan daji di dalamnya. Zuan kembali ke dunia nyata dan mulai memikirkan tujuan keberadaan toko tersebut. Menurut apa yang baru saja dia lihat, dia menyadari bahwa toko tidak memiliki banyak hal yang dapat membuatnya lebih kuat. Barang-barangnya tampaknya terutama untuk para Valkyrie. Sepertinya para Valkyrie memiliki banyak potensi di sana. Ahem, potensi untuk berkembang. Setelah memahami hal itu, dia menyadari bahwa toko itu tidak terlalu berguna baginya saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikannya. Ada masalah lain yang harus dia selesaikan. Zuan membuka segel pada acu poin pingsan Bilinglong. Kecantikan di lengannya mengerang dan perlahan membuka matanya. Mata phoenix merahnya biasanya menakjubkan dan megah, tapi sekarang, mata itu terlihat lembut dan menawan. Aku, apa yang terjadi padaku? Bilinglong melihat Zuan menatapnya dari dekat begitu dia membuka matanya. Jantungnya berdebar gila. Kamu mungkin terlalu lelah. Zuan menggunakan alasan acak. Bilinglong dengan cepat mengingat apa yang telah mereka berdua lakukan. Wajahnya merona merah cerah. Zuan menyadari implikasi dibalik apa yang baru saja dia katakan. Namun, dia tidak berencana untuk menjelaskan apapun dan malah berkata, Linglong, kamu luar biasa. Bilinglong tidak bisa terus menatapnya dan memalingkan wajahnya. Zuan sudah terbiasa melihat penampilannya yang angkuh dan perkasa. Ini adalah sisi pemalu yang langka dari dirinya. Dia merasakan jantungnya bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk mencium. Bilinglong secara naluria ingin menghindarinya, tetapi dia segera ingat bahwa mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik, jadi dia tidak perlu menghindarinya. Karena itu, dia perlahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang berkibar lembut, memperlihatkan betapa kerasnya jantungnya berdebar. Zuan menciumnya. Dia tidak menyangka bibirnya akan selembut itu. Bahkan ada sedikit rasa manis. Bilinglong mengerang sambil menyandarkan seluruh tubuhnya padanya, selembut kapas. Begitu pertahanannya dipatahkan, sulit baginya untuk menolak pria yang telah dia berikan segalanya. Zuan telah bertindak tanpa berpikir saat itu. Sekarang dia telah memulihkan sedikit rasionalitasnya, dia segera ingin mengalami itu dengan serius lagi. Status Bilinglong adalah istimewa, dan pada dasarnya dia agak sombong. Kapan ada orang yang pernah melakukan hal seperti itu padanya? Dia benar-benar dikalahkan oleh keterampilan mahir Zuan. Dia bersandar lembut kepelukannya dan tampak seolah-olah dia siap untuk membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Saat itu, suara naif dan sederhana Zaur Wizi datang dari luar. Linglong, Linglong, kamu di mana? Aku takut. Suaranya terdengar bersalah dan tak berdaya. Tubuh Bilinglong menjadi kaku. Dia secara naluriah duduk dan mendorong pria di sampingnya. Zuan sedikit tidak senang. Lemak sialan ini bisa bangun lebih awal atau lebih lambat, kenapa dia harus bangun sekarang? Dia bergegas keluar ruangan, dan suara Zaur Wizi berhenti. Ketika dia kembali, Bilinglong tidak bisa tidak bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Zuan menjawab, jangan khawatir, saya hanya menjatuhkannya sebentar. Mengapa kita tidak melanjutkan di mana kita tinggalkan? Wajah Bilinglong memerah. Namun, dia masih dengan kuat menggelengkan kepalanya. Zuan melihat bahwa dia sudah memperbaiki pakaiannya yang berantakan dan tahu bahwa tidak ada kesempatan hari ini. Karena itu, dia memiliki beberapa hal baik untuk dikatakan kepada si gemuk sialan itu di dalam. Mari kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Bilinglong tampak sangat khawatir. Bagaimana kalau kita singkirkan saja si gemuk bodoh itu, lalu kita berdua akan kawin lari? Zuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa. Bilinglong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tidak memiliki perasaan untuknya, kami masih suami istri dalam nama. Baru saja, aku sudah mengecewakannya, jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Zuan tersenyum. Bagaimana mungkin orang seperti dia, yang dibesarkan dengan etiket bangsawan, bisa melakukan apa yang Pan Jinlian dan Si Menking dari kisah mereka? Pah pah pah. Saya bukan Si Menking, satu. Tapi segalanya akan menjadi rumit jika kita tidak membunuhnya, Zuan mengingatkannya. Dia tidak ingin membunuh Zaur Wizi dan kemudian melarikan diri juga. Lagi pula, masih ada begitu banyak teman baik yang menunggunya. Tapi dia tidak bisa benar-benar mengatakan itu karena takut Bilinglong merasa bahwa dia tidak peduli padanya, jadi dia hanya bisa berpura-pura. Untungnya, jawaban Bilinglong bukanlah sesuatu yang tak terduga. Jika jiwa terbelah yang mulia tidak binasa, saya akan lari sejauh mungkin. Tapi jiwanya yang terbelah telah dimakan oleh gurita aneh itu, jadi itu memberi kita ruang untuk bekerja. Dia ragu-ragu sedikit pada awalnya, tapi dia tenang semakin dia berbicara. Dia jelas sudah punya beberapa rencana. Dia selalu menjadi orang yang mengelola Istana Timur selama bertahun-tahun. Dia merasa dia sudah lebih dari setengah jalan menuju tujuannya, dan jelas tidak ingin meninggalkan semua yang dia miliki di ibu kota. Apa yang terjadi di sini mudah untuk dijelaskan, tetapi mungkin tidak mudah untuk menipu Kaisar, kata Zuan dengan muram. Sejujurnya, tua dan licik dari seorang Kaisar itu sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2 Bilinglong mendekat ke telinganya dan berbisik, Aku punya rencana. Mari kita lakukan. Bab 892 Meskipun tidak ada yang hadir, Bilinglong masih secara tidak sadar merendahkan suaranya karena mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Saat dia merasakan napasnya di telinganya, Zuan merasa semakin nyaman. Aura seorang wanita muda benar-benar lembut dan baik. Dia berbalik dan mencium bibirnya. Bilinglong melompat mundur seperti kelinci yang terkejut sambil memegangi mulutnya dengan tangannya. Dia menatapnya dengan kesal. Zuan berseru sambil tertawa, Linglong, kamu benar-benar luar biasa. Rencanamu terlalu bagus. Metodenya hampir sama dengan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi itu bahkan lebih rincin. Banyak poin yang lebih baik bahkan lebih baik dipikirkan daripada rencananya sendiri. Jika mereka benar-benar bertindak sesuai dengan rencananya, sebenarnya akan ada peluang besar untuk melewati cobaan ini. Bilinglong lupa tentang ejekannya ketika mendengar pujian Zuan. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Lagi pula, bagaimana dia bisa bertahan selama ini di Istana Timur tanpa keterampilan apapun. Tapi ada masalah lain. Zuan berhenti sejenak. Dia menatap wajahnya yang menawan dan berkata, kamu sudah kehilangan keperawananmu. Anda tidak akan bisa lolos dari kematian jika Zhao Han mengetahuinya. Lagi pula, dia selalu melihatmu sebagai calon istrinya. Dunia ini masih memiliki banyak cara untuk menguji keperawanan seseorang jika mereka benar-benar ingin tahu. Bilinglong tersipu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara untuk menyembunyikannya. Zuan tercengang. Anda bahkan dapat menyembunyikan sesuatu seperti itu. Setelah Bilinglong menjelaskan situasinya, Zuan mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki artefak khusus yang dapat memalsukan keadaan serupa. Alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan bahwa dia tidak pernah mewujudkan pernikahannya di Istana Timur bahkan setelah sekian lama justru karena artefak itu. Dia bisa menggunakannya untuk efek sebaliknya juga, untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Setelah itu, mereka berdua memilah beberapa detail, lalu bersiap untuk membangunkan Zaur Wizi untuk memberi tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang saksi. Pasti akan ada orang yang akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi begitu mereka kembali. Namun, Zuan tiba-tiba melangkah mundur, menatap Bilinglong dari atas ke bawah. Apa? Bilinglong agak malu. Dia tidak terbiasa dipandang seperti itu. Zuan menggerakkan tangannya dengan lembut ke rambutnya yang halus dan berkilau. Rambutmu terlalu indah sekarang. Zaur Wizi melihat bahwa rambutmu menjadi putih, dan kamu terluka parah karena menggunakan teknik terlarang itu. Zauhan akan curiga. Tapi itu sudah hitam, tidak mudah untuk mengubahnya kembali menjadi putih. Apakah kita punya pewarna? Bilinglong khawatir. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada pewarna untuk digunakan, itu tetap tidak luput dari pandangan Zauhan. Zuan menatapnya dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Bilinglong berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak tahu bahwa aku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kamu masih menanyakan hal seperti itu padaku? Maka Anda harus rileks dan tidak gugup. Percayalah padaku, kata Zuan sambil memegang tangannya. Wajah Bilinglong memerah. Meskipun mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik yang paling intim, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia masih belum terbiasa. Dia baru saja akan menarik tangannya kembali ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan hisap dari tangan Zuan. Dia segera menjadi sangat lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasi dan esensi hidupnya dengan cepat meninggalkannya. Dia menatap Zuan dengan mata lebar. Pada saat itu, kemungkinan yang tak terhitung melintas di benaknya, tetapi pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah, percayalah. Beberapa saat kemudian, Zuan melepaskan dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak hebat, suara Bilinglong agak serak. Dia merasa sangat lemah, seolah-olah dia akan jatuh pada saat itu juga. Zuan berkata, aku menyerap sebagian dari esensi hidupmu. Itu normal bagimu untuk merasa lemah. Bilinglong tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyentuh rambutnya. Benar saja, rambut hitamnya yang indah sekarang sudah sedikit beruban. Dia menggigit bibirnya. Air mata menetes dari matanya. Wanita mana yang tidak ingin cantik. Lebih jauh lagi, kehilangan apa yang baru saja dia dapatkan terlalu menyakitkan. Zuan dengan cepat menghiburnya. Linglong, jangan khawatir. Ini hanya sementara untuk meyakinkan Kaisar. Saya akan perlahan mengembalikan esensi kehidupan ini kepada Anda. Setelah Anda kembali ke Istana Timur dan menerima semua jenis obat-obatan dan perawatan, itu tidak akan mencurigakan bahkan jika Anda pulih nanti. Bi Linglong berkedip. Masih ada tetesan di sekitar bulu matanya saat dia bertanya, bagaimana kamu akan mengembalikannya? Zuan menjawab sambil tersenyum, apakah kamu lupa bagaimana rambut putihmu menjadi hitam lagi? Bi Linglong tercengang. Kemudian, dia menjadi sangat malu, berseru, apakah kamu sengaja melakukannya? Zuan berteriak, sedih. Tentu saja tidak. Ini semua demi menipu Kaisar. Petik 2. Bi Linglong menggertakkan giginya. Alasannya memberitahunya bahwa hanya hal seperti ini yang bisa menipu Kaisar. Tetapi ketika dia ingat cara dia menyembuhkannya, pihak nona mudanya tidak bisa menerimanya. Lupakan saja, kamu tidak perlu mengembalikannya. Saya akan beristirahat dan perlahan pulih kembali di istana. Bi Linglong masih terlalu malu untuk menyetujui sesuatu yang sangat memalukan pada akhirnya. Zuan terkekeh. Dia tidak merasa perlu untuk terus bertengkar tentang masalah ini. Kalau begitu aku akan pergi dan membangunkan Zaur Wizi sekarang, oke. Oke, Bi Linglong melihat Zuan mulai mengacak-acak pakaiannya. Kemudian, dia menemukan beberapa darah dan mengoleskannya di tubuhnya, membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan. Tubuh Zuan sebenarnya telah dilumuri luka sebelumnya, tetapi dia sudah pulih dari luka-luka itu. Itulah mengapa dia harus menggunakan penyamaran seperti itu. Bi Linglong secara alami tahu mengapa dia melakukan hal itu. Dia menghela nafas kagum. Pria ini selalu tampak begitu sembrono secara normal, tetapi dia sebenarnya sangat teliti. Zuan membawa Zaur Wizi yang sekarang sadar masuk. Ekspresi Bi Linglong tidak bisa tidak terlihat sedikit tidak wajar ketika dia melihatnya lagi, jadi dia membiarkan Zuan menceritakan semua yang telah terjadi sejauh ini. Dia hanya menambahkan beberapa hal di sana-sini. Kelompok itu memutuskan untuk mencari jalan keluar setelah memberi Zaur Wizi keseluruhan cerita. Zuan sebenarnya ingin menjarah tempat itu sekali lagi, karena itu adalah istana leluhur dinasti Qin. Pasti ada banyak harta yang hadir. Tapi tidak ada yang menyangka dunia akan mulai bergetar bahkan sebelum dia mulai. Semuanya mulai pecah. Setelah Su Fu dan Ying Zheng tewas, beberapa zat inti penting telah menghilang dari penjara bawah tanah. Itu tidak bisa lagi tetap bersama dan mulai pecah. Fakta bahwa itu tidak terjadi pada saat keduanya meninggal sudah merupakan bukti rekayasa yang sangat baik dari tempat itu. Tak berdaya untuk berbuat apa-apa, Zuan hanya bisa menggendong Bilinglong di satu tangan dan Zaur Wizi di tangan lainnya. Dia melompat dari sisi ke sisi melintasi bongkahan tanah yang mengambang untuk menghindari terulangnya tragedi pembalikan dunia. Untungnya, dia sudah memiliki sebelumnya, jadi kali ini tidak terlalu sulit. Selanjutnya, dunia tidak membalikkan dirinya terlalu lama kali ini. Setelah sekitar setengah hari, Wes Hauntum benar-benar menghilang. Itu diganti dengan penjara bawah tanah yang sudah dikenal sebelumnya. Bilinglong menghela nafas dengan takjub ketika dia melihat pemandangan yang subur dan indah di sekelilingnya. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Saya pikir ini akan menjadi hari kiamat bagi dunia ini. Zuan juga benar-benar tidak bisa memahami prinsip dibaliknya. Bahkan jika dunia ini tidak dihancurkan, bukankah setidaknya harus compang kemping? Mengapa sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali? Saya ingin pulang ke rumah. Aku ingin kembali ke istana. Zaur Wizi mengamuk. Perjalanan ini sama sekali tidak menyenangkan. Dia bisa makan makanan enak, dan dia bisa tidur dan bermain kapanpun dia mau pulang. Zuan dan Bilinglong juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kelompok itu menelusuri kembali langkah mereka ke pintu masuk yang mereka ingat. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba melihat sekelompok pria bergegas ke arah mereka. Orang-orang itu juga melihat mereka dengan jelas, dan mereka semua bersorak. Seberkas cahaya merah melintas di udara, dan seorang pria langsung muncul di depan kelompok Zuan, berseru, putra mahkota, putri mahkota. Dia secara alami adalah komandan kepala utusan bordir, Suksi Ciksin. Sekarang penjara bawah tanah telah pulih, dia bergegas masuk dengan anak buahnya sekaligus. Masalah ini terlalu penting, jadi dia tidak membiarkan siapapun dari Raja Kimanor masuk. Bahkan orang-orang akademi masih berada di luar. Mereka semua memiliki harapan yang rendah untuk kelangsungan hidup Pesta Putra Mahkota. Itulah mengapa mereka tidak akan mencari masalah dengan bertindak di sini. Itu juga mengapa Suksi Ciksin sangat senang melihat Putra Mahkota dan Putri. Saat itu, Zuan berkata dengan suara serak, Komandan, saya beruntung tidak gagal dalam misi saya. Saya bisa membawa kembali Putra Mahkota dan Putri dengan selamat. Setelah mengatakan itu, dia pingsan karena lemah. Sekelompok orang segera bergegas untuk memeriksanya. Bilinglong tercengang jauh di lubuk hati. Orang ini benar-benar memiliki bakat akting. Huff, berapa kali aku ditipu oleh boneka ini sebelumnya. Tapi lelucon adalah lelucon. Dia masih tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berdeham dan segera berkata, Demi melindungi kita, Tuan Zuan membantai musuh yang tak ada habisnya dan menderita luka parah. Beri dia perawatan sekaligus. Petik 2 Jika yang lain memandang Zuan dari sudut pandang itu, Kejadian berikut akan menjadi jauh lebih mudah. Suksi Ciksin dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk mengurus masalah ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Bilinglong dengan kaget. Putri Mahkota, mengapa rambutmu? Ceritanya panjang. Saya perlu bertemu dengan Yang Mulia, kata Bilinglong. Secara proaktif meminta untuk bertemu dengan Kaisar sama sekali berbeda dari dipanggil oleh Kaisar. Dengan begitu, orang lain secara tidak sadar akan percaya bahwa kesetiaannya ada pada Kaisar, bahwa mereka berada di pihak yang sama. Suksi Ciksin mengangguk. Yang Mulia sudah menunggu di istana. Dia memerintahkan kami untuk segera kembali jika kami menemukan sesuatu. Bilinglong menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka bisa melewati uji coba ini atau tidak akan tergantung pada peristiwa berikut? Ekspresi Zuan Yang, tidak sadar, juga serius. Meskipun mereka berdua telah meramalkan segala macam situasi, tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Bab 893. Suksi Ciksin melirik ke kejauhan. Dia bertanya dengan tenang, Putri Mahkota, apakah ada yang selamat lainnya? Bilinglong menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain bersama kita. Namun, grup kami tersebar lebih awal, jadi saya tidak terlalu yakin. Petik 2 Kalau begitu sepertinya tidak ada. Suksi Ciksin mengangguk. Saya hanya menemukan Gao Ying dari klan Liu, Pei Yu dari klan Pei, dan dua penjaga istana timur. Untuk beberapa alasan, mereka semua tergantung di pohon dan terluka parah. Kami sudah mengirim mereka kembali untuk dirawat di rumah sakit kekaisaran. Petik 2 Bilinglong terkejut dan menjawab, Kalau begitu aku sudah merepotkan komandan. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang itu tahu yang sebenarnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa mereka sudah berpisah saat itu, bahwa mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi sesudahnya, dia menghela nafas lega. Suan Yang, tidak sadar, menghela nafas dalam. Dua penjaga istana timur pastilah Jiao Sigun dan Piao Duandiao. Meskipun peringkat kultivasi mereka tidak tinggi, keberuntungan mereka benar-benar tidak buruk. Mereka benar-benar selamat bahkan setelah mengalami begitu banyak bahaya. Tapi itu pasti hal yang membahagiakan. Dia bahkan merasa sedikit malu karena dia tidak bisa merawat mereka dengan baik. Zuxi Cixin meninggalkan beberapa bawahannya untuk mencari korban selamat lainnya, lalu mengawal kelompok Bilinglong keluar dari penjara bawah tanah bersama sebagian besar anak buahnya. Sekarang dia telah menemukan putra mahkota dan putri, misinya sudah selesai. Adapun apakah dia bisa menemukan yang lain atau tidak, dia tidak terlalu peduli. Ada sekelompok besar yang mengangkat kepala mereka dan melihat sekeliling di luar pintu masuk penjara bawah tanah. Semuanya menjadi pertanda buruk bagi pesta putra mahkota setelah apa yang baru saja terjadi di ruang bawah tanah. Jika partainya telah dimusnahkan, itu berarti tidak ada yang bisa bersaing dengan Raja Ki lagi. Adapun putra kaisar lainnya, tanpa status sebagai putra tertua, mereka bahkan tidak layak disebut di depan Raja Ki. Banyak subjek hebat telah menyerang putra mahkota dan menunjukkan dukungan mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa langsung beralih ke pelindung baru. Orang-orang dari pihak Raja Ki merasa seolah-olah perang telah dimenangkan, bahwa semuanya indah. Tapi mereka semua adalah politisi yang terampil. Meskipun mereka tersenyum dalam hati, mereka tampak patah hati di permukaan. Mereka tidak memberi musuh politik mereka kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, ada orang-orang di antara kelompok besar yang benar-benar sedih. Seorang pemuda tampan menatap ke depan dengan mata memerah, air mata terus mengalir di pipinya. Siapa lagi selain Chu Yu Zhao? Kakak Chu, tolong jangan terlalu khawatir. Kakak Zhu mampu dan luar biasa, saya yakin dia akan baik-baik saja, kata Murong King He menghibur. Orang terdekat dari klan Murong bergumam, mengapa dia tidak menangis? Kau bertingkah seperti seorang gadis. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini disebut selaras dengan emosinya, dia pria yang penuh emosi. Dia tidak seperti kalian semua yang memiliki otot untuk otak. Murong King He menatap orang itu saat dia dengan lembut menghibur Chu Yu Zhao. Chu Yu Zhao merasa seolah-olah hatinya menjadi sedingin es. Dia selalu menunggu di luar. Dia terus-menerus mendengar prediksi dan analisis tentang apa yang terjadi di dalam dungeon. Tetapi kesamaan dari mereka semua adalah bahwa bencana yang menghancurkan dunia telah terjadi di dalam. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi kakak iparnya, semuanya menunjuk pada bencana. Orang-orang dari Akademi berbagi keprihatinannya. Xie Daoyun bertanya kepada Jiang Luofu dengan ekspresi khawatir, Mes. Jiang, apakah menurutmu kakak laki-laki Su masih hidup? Mulut Xie Xie melebar. Jika dia melihat kakak perempuannya seperti ini di lain waktu, dia akan mengutuk Suan karena tidak memiliki saudara perempuan, merasa bahwa dia sangat dirugikan dalam hal itu. Tetapi pada saat itu, dia bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Jiang Luofu juga cukup stres. Anda terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya beberapa hari terakhir ini, bagaimana aku bisa tahu? Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang penjara bawah tanah selain Mes. Ki, pergi dan tanyakan padanya. Petik 2. Xie Daoyun menatap Ki Yaoguang dengan cemas. Ki Yaoguang menggaruk rambutnya dan berkata, ruang di dalamnya kacau, jadi aku juga tidak bisa memeriksa apa yang ada di dalamnya. Tapi sekarang penjara bawah tanah telah dibuka lagi, Komandan Zuxi dan yang lainnya sudah masuk. Aku yakin mereka akan segera mencapai kesimpulan. Meskipun kesannya tentang Zuan tidak buruk, hanya itu. Mereka berdua tidak saling mengenal selama itu atau berbagi perasaan yang lebih dalam. Jika dia mati di dalam, dia akan merasa sedikit menyesal, tetapi dia akan melupakannya setelah beberapa hari. Secara komparatif, dia lebih tertarik pada apa yang terjadi pada Duneon dan apa sebenarnya yang menyebabkannya. Dia ingin tahu apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal semacam ini terjadi di masa depan, atau setidaknya lebih siap jika hal itu terjadi lagi. Jiang Luofu menepuk Bahusie Daoyun dan berkata, jangan khawatir. Dia memiliki bidak catur yang diberikan Hei Baizi padanya, dan dia bahkan memiliki jimat nafas terakhir yang kau berikan padanya. Dia harus bisa keluar lebih dulu bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun. Meskipun dia menghibur Siedaoyun seperti itu, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri dalam hal itu. Bagaimanapun, seluruh dunia di dalam telah dihancurkan. Apa yang bisa dilakukan hal-hal itu untuknya dalam situasi seperti itu? Tiba-tiba, elemen spasial di pintu masuk berdesir. Kiaoguang berdiri dan berkata, orang-orang keluar. Mereka yang hadir telah memperhatikan pintu masuk. Ketika mereka melihat itu, mereka semua bergegas. Untungnya, utusan bordir hadir untuk menjaga ketertiban, dan tidak membiarkan mereka terlalu dekat dan diam-diam mencoba apapun. Zuxi Cixin dan yang lainnya segera keluar. Ketika mereka melihat tubuh gemuk muncul, orang-orang dari vaksi Putra Mahkota terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka semua bersorak. Sejujurnya, bahkan mereka sudah mengira Zaur Wizi telah meninggal. Bagaimanapun, sesuatu yang begitu besar telah terjadi di dalam Dungion. Bahkan jika seorang kultifator peringkat master masuk ke dalam, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Bagaimana mungkin seorang idiot seperti Putra Mahkota bisa bertahan? Fraksi Putra Mahkota dibiarkan dengan semangat rendah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mempertimbangkan bagaimana mengubah sisi. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi emosional ketika mereka melihatnya kembali dengan selamat. Orang-orang dari Raja Kimanor terkejut. Senyum yang mereka miliki hanya sedetik sebelumnya membeku di wajah mereka karena keterkejutan menguasai mereka. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa masih hidup? Ada ajudan terpercaya di antara mereka yang tahu lebih detail. Bahkan jika penjara bawah tanah tidak runtuh, Putra Mahkota seharusnya mati di dalam. Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Meskipun wajah Putra Mahkota kotor dan pakaiannya compang kemping, dan dia memiliki banyak luka, hidupnya tidak dalam bahaya. Tidak, tidak hanya itu, dia membuat ulah dan berteriak bahwa dia ingin makan kue-kue ibu kota sekarang. Tidak seperti orang-orang dari Faksi Raja Kimanor, yang tampak seolah-olah anggota keluarga mereka baru saja meninggal, mereka yang berasal dari Faksi Putra Mahkota berseri-seri dan berteriak bahagia. Master Klanbi, Biki, bergegas menghampiri putrinya. Linglong, apakah kamu terluka? Hah, rambut anda. Putra Mahkota masih hidup, tetapi jika Putri Mahkota meninggal, kerja keras Klanbi selama bertahun-tahun hanya akan bermanfaat bagi yang lain. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, saya akan menjelaskan semuanya kepada anda nanti, ayah. Petik 2 Biki ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Cuyuzao sudah mendorongnya, menangis, di mana saudara iparku? Putri Mahkota, di mana kakak iparku? Ketika dia melihat betapa paniknya Cuyuzao, Bilinglong berpikir dalam hati bahwa hubungan Zuan dengannya benar-benar baik. Tapi entah kenapa, kata kakak ipar, benar-benar menyengat. Sebelum dia bahkan bisa memutuskan apakah akan menjawab atau tidak, Cuyuzao melihat Zuan di atas tandu menuju bagian belakang arak-arakan. Saudara ipar, Cuyuzao berlari sambil terisak. Zuan terbaring di sana, tidak bergerak sama sekali. Apakah dia sudah mati? Zuan yang, tidak sadar, menghela nafas dalam. Adik iparnya ini tidak terlalu buruk. Dia menangis sampai-sampai dia merasa tidak enak. Dia ingin memberitahunya bahwa dia baik-baik saja melalui transmisi Ki, tetapi ketika dia ingat bahwa anak ini sangat buruk dalam berakting dan tidak bisa menyembunyikan pikiran sebenarnya sama sekali, dia hanya bisa diam-diam meminta maaf padanya dan mengabaikan pikiran itu. Sementara itu, Jiang Luofu dan Xie Daoyun juga datang. Namun, mereka menunjukkan lebih banyak menahan diri dan tidak mendorong mereka sambil menangis seperti Cuyuzao. Mereka menunggu dengan tenang di samping, menunggu jawaban. Zuxi Cixin segera berjalan dan menghentikan semua orang. Aku akan membawa mereka kembali ke istana kekaisaran dulu. Yang mulia telah memanggil mereka sendiri. Sebelum itu, mereka yang tidak terlibat tidak diizinkan untuk mendekati mereka. Cuyuzao tercengang. Dia mengambil sesuatu dari kata-katanya dan bertanya, kakak ipar saya tidak mati. Zuxi Cixin tidak mau menjawab. Bagaimanapun, dia masih memiliki tugasnya. Dia harus menjunjung tinggi tingkat kerahasiaan sebelum dia menerima instruksi lebih lanjut dari kaisar. Bilinglong yang menjawab sebagai gantinya. Jangan khawatir, hidupnya tidak dalam bahaya. Dia baru saja terluka cukup parah karena menyelamatkan saya dan putra mahkota. Petik 2 Mata seluruh ibu kota diarahkan ke arah mereka pada saat itu. Dia berbicara tentang kontribusi Zuan lagi di depan semua yang hadir. Setelah berada di istana begitu lama, dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika berbohong lagi. Tidak ada yang hadir merasakan sesuatu yang aneh. Cuyuzao akhirnya santai saat mendengar penjelasan Bilinglong. Tetapi dia dengan cepat menjawab, kakak ipar saya terluka sangat parah, tetapi Anda tidak membawanya ke dokter, dan malah membawanya ke istana kekaisaran untuk diinterogasi. Kalian semua tidak berperasaan. Zuxi Cixin berkata sambil mendengus, ini adalah keputusan pribadi yang mulia. Apakah Anda menentang keputusannya? Petik 2 Cuyuzao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Murongkinghe segera menghentikannya, berkata, kakak cu, jangan khawatir. Dokter istana kekaisaran bahkan lebih baik. Petik 2 Segalanya akan sangat, sangat buruk jika Cuyuzao akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada yang mulia. Semua orang di ibu kota tahu bahwa suasana hati yang mulia tidak terlalu baik. Beberapa subjek telah membuat kesalahan kecil yang biasanya tidak menjadi masalah sama sekali, tetapi karena mereka telah menimbulkan kemarahan kaisar, mereka telah dihukum berat. Jika kakak laki-lakinya cu membuat marah kaisar, tidak akan ada hal baik yang menunggunya sama sekali. Untungnya, Murongkinghe mampu meyakinkan Cuyuzao. Cuyuzao memutuskan untuk tidak mendorong masalah ini lebih jauh ketika dia memikirkan tingkat keterampilan para tabib kekaisaran. Jiang Luofu, Xie Daoyun, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dengan bagaimana keadaannya, tidak pantas bagi mereka untuk melangkah maju dan mengatakan apapun. Raja Liang Zhaoyi meraung, di mana putraku, Zhaoshi. Saya juga tidak melihat Sianer, terdengar suara Jenderal Penjaga Liu Yao. Mengpanklanku juga tidak ada di sini. Pengawas Sekretariat Pusat Meng Yi juga berteriak ketakutan. Mereka telah melihat sekelompok orang meninggalkan penjara bawah tanah satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat murid mereka sendiri. Mereka semua akhirnya kehilangan ketenangan. Biling Long membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di dalam, dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar hanya dalam beberapa kata. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan di sini juga. Untungnya, Zuxi Cixin melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kemudian, dia mengantar rombongan itu kembali ke Istana Kekaisaran dengan para pembantunya yang terpercaya. Ketika mereka tiba di Istana Kekaisaran, Zuan dan Biling Long dipisahkan. Bagaimanapun, Biling Long adalah satu-satunya orang yang berpikiran jernih yang selamat dari perjalanan ini. Zaur Wizi, si gemuk bodoh itu, tidak masuk hitungan. Kaisar akan segera menanyainya tentang apa yang terjadi. Biling Long agak takut pada awalnya, tetapi ketika dia berjalan melewati Zuan, dia menerima beberapa transmisi kidarinya. Dia secara bertahap menjadi tenang. Seseorang datang untuk memeriksa kondisi Zuan segera setelah Biling Long pergi. Orang itu duduk di sebelahnya dan memeriksa denyut nadinya. Dia jelas seorang tabib. Bagaimana dia, penjaga yang ditinggalkan Zuxi Cixin bertanya. Dokter itu tidak segera menjawab. Setelah mempelajari vital Zuan untuk sementara waktu, dia berkata, energi internalnya berantakan, dan luka-lukanya sangat serius. Dia perlu istirahat untuk waktu yang lama. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pulih dari cederanya, cedera tingkat ini akan mempengaruhi kultifasinya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan semua kultifasinya. Zuan menghela nafas lega. Sepertinya dia benar-benar berhasil menipu dokter itu. Dengan kultifasinya saat ini, tidak terlalu sulit untuk meniru beberapa cedera serius. Namun, dia masih sedikit khawatir karena para dokter dari rumah sakit kekaisaran sangat terampil. Ada kemungkinan terjadi kesalahan di sini. Seserius itu, penjaga itu melompat ketakutan. Bagaimanapun juga, kultifasi seseorang sama pentingnya dengan nyawanya sendiri. Selanjutnya, karena dokter telah mengatakan bahwa Zuan tidak akan pernah pulih ke tingkat kultifasi sebelumnya, itu juga berarti tidak akan ada kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya mulai hari ini. Meskipun Zuan ini memiliki kekurangannya, dia memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu dia sudah memiliki kultifasi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia di antara rekan-rekannya. Jika dia terus tumbuh, mencapai peringkat master hanya masalah waktu. Begitu dia mencapai peringkat master, dan lebih jauh lagi di usia yang begitu muda, dia bahkan mungkin menerima gelar bangsawan. Tapi sekarang, semua itu sudah tidak ada harapan. Dunia tidak pernah kekurangan orang jenius, tetapi juga tidak kekurangan orang jenius yang telah hancur sebelum waktunya. Aku akan meresepkannya obat untuk saat ini. Kondisi Sir Zhu saat ini benar-benar membutuhkan istirahat. Dia tidak bisa dibiarkan bertarung melawan siapapun untuk waktu yang lama, atau meridiannya akan rusak, mengubahnya menjadi lumpuh, dokter itu memperingatkan. Penjaga itu menyuarakan penegasannya. Ruangan menjadi sunyi kembali. Hanya suara dokter yang menyiapkan obat yang bisa didengar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dengan erangan. Zuxi Cixin bertanya dari sisi lain, bagaimana kabarnya? Penjaga itu mengulangi apa yang baru saja dikatakan dokter kepadanya. Lalu kapan dia akan bangun? Zuxi Cixin bertanya dengan cemberut. Paling cepat tiga hari, setengah bulan diharapkan, jawab dokter itu. Zuxi Cixin menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Yang Mulia akan segera menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Apakah ada obat yang bisa membangunkannya? Setelah ragu-ragu, dokter berkata, ada, tetapi obat kuat seperti itu hanya akan menyerbuah kondisi tubuhnya. Kondisi Sirzu juga sangat buruk, sehingga dapat menyerbuah luka-lukanya. Ada beberapa bahaya dalam hidupnya. Yang Mulia saat ini sedang menunggu di ruang belajar. Kenapa kamu tidak menjelaskan itu padanya? Zuxi Cixin menatapnya dengan dingin. Tabib itu menggigil. Dia segera mengubah nada suaranya. Saya akan segera menyiapkan obatnya. Komandan, mohon tunggu sebentar. Petik 2 Dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena kebaikannya sebagai dokter. Namun, dia tidak bisa membuang nyawanya karena sedikit kebaikan. Kebaikan adalah hal yang paling tidak berharga di Istana Kekaisaran Pemakan Manusia ini. Zuan mengutup dalam hati ketika mendengar kata-kata itu. Zuxi Cixin ini biasanya memanggilku, saudara tersumpah, namun dia bahkan tidak ragu-ragu untuk melemparkanku ke bawah bas segera setelah hal seperti ini muncul. Meskipun Kaisar yang menekannya, bukan berarti dia tidak punya pilihan lain. Namun, Zuxi Cixin telah memilih metode yang paling brutal. Semua orang di ibu kota mengklaim bahwa Zuxi Cixin adalah anjing Kaisar yang paling setia. Memang, sepertinya itu masalahnya. Segera setelah itu, dokter membawa semangkuk obat. Seorang pelayan sudah menopang Zuan. Dokter menuangkan obat ke dalam mulutnya. Namun, ketika obat itu memasuki tubuh Zuan, obat itu dikelilingi oleh Qi dan perlahan-lahan menghilang. Dengan begitu, itu tidak membahayakan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zuan batuk dengan keras, berpura-pura bangun dari an obat. Di mana saya, Zuan memulai penampilannya, melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Ekspresi dingin Zuxi Cixin tidak terlihat. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia mendekat, menjawab, Saudara Zu, ini adalah istana Kekaisaran. Bagaimana perasaanmu? Penjaga dan dokter itu menatap lurus ke bawah ke lantai. Mereka tidak mengucapkan satu hal pun. Zuan mencibir dalam hati. Jika bukan karena fakta bahwa dia berpura-pura tidak sadar, dia mungkin benar-benar tertipu. Namun, dia juga ikut bermain. Seluruh tubuhku sakit. Juga, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perut saya terasa seperti terbakar. Bibir dokter itu berkedut. Namun, dia segera berhenti setelah Zuxi Cixin menatapnya dengan tajam. Zuxi Cixin berkata, Itu mungkin efek samping dari lukamu. Yang mulia sedang menunggu Anda di ruang kerjanya. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Setelah itu, kakak besar ini akan menemukan obat spiritual untuk Anda merawat tubuh Anda. Petik 2 Zuan memaksakan sebuah senyuman. Aku harus berterima kasih kepada komandan sebelumnya kalau begitu. Setelah mengatakan itu, dia bangun dari tempat tidur. Namun, dia segera terhuyung-huyung, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Zuxi Cixin segera mendukungnya dengan waspada. Kamu terluka terlalu parah untuk berjalan dengan benar. Teman-teman, bawa Tuan Zuxi ke ruang belajar ke Kaisaran. Bukankah ini tidak sopan bagi istana? Zuan bertanya, berpura-pura khawatir. Tidak akan Anda menyelamatkan hidup putra mahkota dan putri. Yang mulia sangat bahagia sekarang, jadi mengapa dia mempermasalahkan detail ini? Zuxi Cixin menjawab dengan tawa hangat. Zuan mengutup dalam hati. Jadi kalian masih ingat bahwa saya menyelamatkan hidup mereka? Namun Anda bahkan tidak ragu-ragu untuk memaksa saya bangun melalui obat-obatan. Apakah Anda bahkan memiliki hati nurani? Segera setelah itu, kelompok itu membawa Zuan ke ruang belajar ke Kaisaran. Setelah menurunkan tandunya, bahkan Zuxi Cixin mundur dengan tenang. Hanya Zuan dan Kaisar yang tersisa di ruangan itu. Saya menyapa. Menyapa yang mulia. Zuan terhuyung-huyung saat dia mencoba merangkak berdiri. Namun, dia gagal bahkan setelah mencoba beberapa kali. Kamu terluka parah sekarang, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Ekspresi Zhao Han mendung. Dia lebih peduli dengan hal-hal lain saat ini, jadi dia jelas tidak terlalu peduli dengan kepura-puran ini. Terima kasih, yang mulia. Kata Zuan, terima kasih. Pada saat yang sama, dia diam-diam memeriksa pihak lain. Mereka berdua saling bertarung di dalam dungeon. Di masa lalu, citra Kaisar tentang kekuatan yang tak tertandingi sudah mulai melemah bagi Zuan. Sekarang, dia sudah memiliki keberanian dan hak untuk menghadapi Kaisar secara langsung. Zhao Han mengerutkan kening. Dia tidak terlalu suka bagaimana Zuan menatapnya. Untuk beberapa alasan, setelah penjara bawah tanah, dia merasakan ketidaksukaan bawah sadar untuk Zuan. Tapi dia hanya menulis itu sebagai suasana hatinya yang buruk karena kehilangan jiwanya yang terbelah dan tidak mengejarnya lebih jauh. Dia berdeham dan B, ku dengar kau menyelamatkan nyawa putra mahkota dan putri. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, tetapi keterampilan saya masih kurang. Mereka masih terluka, jawab Zuan. Saya melihat, apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Beritahu Kaisar ini segalanya tanpa melewatkan detail apapun. Kaisar menegakkan tubuhnya di atas tahta naga, tatapannya membaras saat dia menatap Zuan. Zuan berpikir, Zhao Han mungkin baru saja menanyakan pertanyaan ini kepada Bilinglong. Sepertinya Bilinglong tidak mengungkapkan celah apapun. Gadis itu bisa diandalkan dalam aspek ini. Sekarang, kita hanya perlu memastikan bahwa pengakuan kita cocok. Dia berpura-pura berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, ketika kami memasuki ruang bawah tanah, kami tidak menemukan ular bulan giok di kolam giok dingin. Kami terpaksa pergi lebih dalam ke pegunungan. Dia berbicara tentang pengkhianatan saudara klanggu, bagaimana si Tong telah dicampur ke dalam pasukan mereka, dan apa yang terjadi dengan tuan muda lainnya secara rincin. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal itu. Kemudian, dia berbicara tentang bagaimana setelah mereka melenyapkan ular bulan giok, para ahli Raja Kimanor tiba-tiba muncul. Kemudian, kelompok mereka dengan panik berlari menyelamatkan diri. Saat itu, dunia mulai runtuh. 90% dari apa yang dia katakan adalah kebenaran. Perbedaannya adalah dia telah mengubah tampilan West Hauntum lebih awal. Itu kemudian akan menjelaskan bagaimana mereka dapat melarikan diri dari pengejaran para pembudidaya peringkat Master Raja Kimanor, serta meyakinkan Kaisar bahwa Zaur Wizi belum harus mengekspos jiwanya yang terbelah. Kemudian, dia memberitahu Kaisar tentang berbagai pertemuannya di West Hauntum, mengatakan dia telah menggunakan keruntuhan dunia untuk membunuh para pembudidaya peringkat Master itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya berhasil bertahan hidup melalui penggunaan bagian pengorbanan Akademi Kerajaan yang dia dapatkan dari Hei Baizi, serta jimat nafas terakhir yang dia dapatkan dari Xie Daoyun. Kaisar mengangguk ketika dia mendengar itu. Bilinglong belum pernah membicarakan detail itu sebelumnya, dan sekarang semuanya masuk akal. Jika tidak, budidaya Zuan tidak akan cukup untuk menghentikan pengepungan begitu banyak ahli Raja Kimanor. Kemudian, Zuan memberitahu Kaisar bahwa ketika mereka tiba di pulau terakhir, para ahli Raja Kimanor yang tersisa telah menyusul. Sementara kelompok Zuan merasa putus asa, formasi kuno diaktifkan di ruang bawah tanah. Monster gurita darah keluar dan menyedot semua ahli Raja Kimanor hingga kering. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Kaisar, kelopak matanya tetap tidak bisa menahan berkedut ketika dia mendengar itu. Dia bertanya, lalu? Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bagaimana jiwanya yang terbelah telah mati. Tentu saja, semua orang yang tahu tentang jiwa yang terbelah harus mati. Bab 894 Zuan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Kaisar bingung. Zuan dengan cepat menjelaskan, ketika saya melihat betapa kuatnya monster gurita itu, saya tahu bahwa saya bukan tandingannya dan segera pergi sambil melindungi putra mahkota dan putri. Aku tidak menyangka monster gurita itu mengejar kita. Saya melakukan semua yang saya bisa, tetapi saya masih tersingkir oleh serangan dari tentakelnya. Ketika saya bangun, hanya putra mahkota dan putri yang tersisa, sementara monster gurita itu tidak terlihat dimanapun. Petik 2 Kaisar terdiam. Ada banyak bagian di mana cerita mereka tidak sejalan. Namun, sebagian besar masuk akal. Dia akan benar-benar mencurigai mereka berdua berkolusi, bukan jika mereka mengatakan hal yang sama persis. Bilinglong mengatakan bahwa setelah Zuan tersingkir, monster gurita mengirimkan tentakel yang tak ada habisnya. Saat dia putus asa, dia tiba-tiba melihat cahaya kemasan menutupi seluruh tubuh Zaur Wizi. Kemudian, dia tersingkir oleh gelombang kejut yang kuat dan tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Ketika dia bangun, putra mahkota dipenuhi luka, dan monster gurita itu sudah menghilang. Sepertinya jiwa yang terbelah itu mati bersama monster gurita itu. Pikir Kaisar dalam hati, dia merasa itu adalah kesimpulan yang paling logis. Dia juga tahu bahwa cara berpikir jiwanya yang terbelah sama dengan miliknya. Dengan sifatnya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan membiarkan Zuan hidup-hidup jika dia benar-benar harus mengekspos dirinya sendiri. Sebaliknya, jika itu Bilinglong, dia bisa memilih untuk membuatnya pingsan terlebih dahulu untuk membiarkannya hidup. Lagi pula, dia sebenarnya cukup puas dengan menantu yang cantik dan cakep ini. Hubungan di balik klan juga rumit, jadi mengganti putri mahkota akan sangat merepotkan. Tapi monster gurita macam apa yang bisa menjatuhkan jiwaku yang terbelah dengannya. Zauhan merasa itu keterlaluan. Dia menanyakan beberapa detail lebih lanjut, termasuk informasi tentang formasi yang telah diaktifkan dan hal-hal lain semacam itu. Zuan menjawab pertanyaan satu demi satu. Dia tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya, tetapi membiarkan Kaisar menyimpulkan identitas dan hubungan Sufu dengan dinasti kuno itu sendiri. Seperti itulah orang-orang. Siapapun secara tidak sadar akan waspada jika mereka mendengar orang lain mengatakan sesuatu kepada mereka, tetapi jika mereka mencapai kesimpulan itu sendiri, mereka mungkin akan mempercayainya. Benar saja, Kaisar menyimpulkan bahwa monster gurita adalah sosok kuno yang kuat, dan demi kehidupan abadi, formasi jahat semacam itu telah dibuat. Tidak heran dia bisa menjatuhkanku bersamanya. Sayang sekali penjara bawah tanah itu telah dihancurkan. Kalau tidak, saya akan pergi ke sana sendiri untuk melihat bagaimana monster itu berencana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kaisar terdiam beberapa saat, lalu menanyakan lebih banyak detail. Perhatiannya terutama pada formasi lima elemen Yin Yang. Zuan segera memahaminya, tetapi dia juga tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, lima tubuh unsur yang cocok sulit ditemukan, apalagi tubuh Yin dan Yang murni. Lebih jauh lagi, formasi itu sangat kompleks, dan banyak materialnya sudah punah. Kaisar tidak dapat membuatnya kembali bahkan jika dia menginginkannya. Suara Kasim Wen tiba-tiba muncul. Yang mulia, kami telah membawa barangnya. Masuk, kata Kaisar acuh tak acuh. Kasim Wen dengan cepat berjalan masuk sambil membawa Leontin Batu Giok. Tatapannya tetap terpaku selama seluruh proses, dan dia bahkan tidak menatap Zuan, yang sedang berbaring di tandu. Zuan mengerutkan kening. Mengapa Leontin Batu Giok ini terlihat agak familiar? Kaisar menerima Leontin itu. Pada saat yang sama, dia bertanya, bagaimana kabar putra mahkota? Kasim Wen menjawab, dia terluka, tetapi staf rumah sakit telah merawatnya. Namun, sepertinya dia sangat ketakutan. Mungkin butuh beberapa waktu baginya untuk pulih. Zuan terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa Leontin Giok itu familiar. Ini adalah Leontin yang dibawa putra mahkota padanya. Mengapa Kaisar mengambilnya? Kaisar berkata, biarkan dia beristirahat dulu dan jangan ganggu dia. Dipahami, Kasim Wen meninggalkan ruangan ketika dia melihat bahwa Kaisar tidak memiliki hal lain untuk diberitahukan kepadanya. Dia bahkan menutup pintu di belakangnya ketika dia pergi. Kaisar memainkan Leontin itu, lalu tiba-tiba berkata, Leontin ini adalah sesuatu yang ditempatkan Kaisar ini di sekitar putra mahkota. Saya berharap jika sesuatu terjadi padanya, itu bisa merekam identitas orang yang melukainya. Kaisar ini hampir berpikir bahwa itu mungkin tidak akan pernah berguna, namun hari ini, itu berguna. Petik 2 Zuan segera merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam ruang bawah tanah yang beku. Aku sudah selesai. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti ini. Jika Leontin ini mencatat apa yang terjadi saat itu, tidak ada kesempatan bagiku untuk selamat dari ini. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata, yang mulia benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Junior ini memiliki kekaguman yang tak ada habisnya. Petik 2 Dia melakukan yang terbaik untuk menekan reaksi tubuhnya, sampai-sampai jantungnya bahkan tidak berdetak dengan aneh. Dia tidak berani menggunakan ki apapun selama proses itu, atau Kaisar pasti akan menyadari sesuatu. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang melalui kemauannya yang kuat. Pada akhirnya, dia hanya berhasil karena dia sudah mengalami terlalu banyak hal, membuat pikirannya menjadi sangat keras. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengungkapkan celah dan ditangkap oleh Kaisar. Kaisar menatap Zuan, lalu perlahan berkata, itu sebabnya saya akan menanyakan satu hal terakhir. Dari hal-hal yang baru saja Anda katakan kepada saya, apakah Anda berbohong? Petik 2 Zuan dengan cepat berkata, pelayan yang rendah hati ini ketakutan. Saya tidak akan berani membodohi yang mulia. Persetan aku akan mengakui sesuatu seperti itu. Kaisar mengangguk, matanya bergerak ke leontin di tangannya, seolah-olah dia ragu-ragu. Setetes keringat mulai terbentuk di pelipis Zuan. Kaisar segera merasakan sesuatu dan melihat ke atas, berkomentar, kamu tampak gugup. Zuan menjawab, seluruh tubuhku sakit. Saya tidak tahu obat apa yang baru saja diberikan dokter kepada saya, tetapi perut saya terasa tidak enak. Saya khawatir bahwa saya mungkin bertindak tidak pantas karena itu. Petik 2 Kaisar mengerutkan kening. Namun, dia akrab dengan metode istana dan dengan cepat bereaksi. Zuan mungkin telah diberi obat kuat untuk membangunkannya. Kalau begitu kamu bisa mundur sekarang, katanya dengan lambayan tangannya. Ketika dia melihat Zuan masih di atas tandu, dia memanggil dua orang kasim yang lebih rendah. Terima kasih, Yang Mulia. Zuan berseru saat para kasim membawanya keluar dari ruang belajar ke Kaisaran. Dia menghela nafas lega. Alasan mengapa dia berkeringat adalah karena dia khawatir Kaisar akan memeriksa Leontine di depannya. Jika itu terjadi, tidak peduli apa yang diungkapkan Leontine itu, dia akan segera dibunuh. Karena dia telah dibebaskan, itu berarti Kaisar setidaknya mempercayai kata-katanya untuk saat ini. Selama tidak ada hal buruk yang tercatat di Leontine, dia akan berhasil melewati cobaan ini. Selama tidak ada yang buruk di sana, dia sudah melakukan semua yang harus dia lakukan. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerahkan sisanya pada takdir. Di ruang belajar ke Kaisaran, sedikit cahaya kemasan muncul di jari Kaisar saat dia mengetuk Leontine batu giyok. Leontine itu terbang ke udara, dan seperti proyektor, itu menampilkan pemandangan. Monster gurita besar melilit Zaurwizi saat tentakel menutupi segalanya. Kaisar bisa merasakan tekanan yang mengerikan meskipun dia hanya menonton rekaman. Saat dia menahan kekuatan tentakel itu, seluruh tubuh Zaurwizi bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, ketika cahaya kemasan itu meletus, rekaman Leontine itu juga berakhir. Kaisar terdiam. Fluktuasi ki dari kedua sisi mungkin begitu kuat sehingga mencegah Leontine merekam apapun lebih jauh. Tapi rekaman itu sudah cukup untuk memberitahunya apa yang dia butuhkan. Kaisar secara alami melihat bahwa jiwanya yang terbelah telah dipaksa untuk menggunakan semua kekuatannya. Huh, rencana surga menggantikan rencana manusia. Bagaimana saya bisa memperkirakan bahwa penjara bawah tanah sekecil itu benar-benar akan menyembunyikan monster konyol seperti itu? Ekspresi Kaisar berubah beberapa kali. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah akademi dan bergumam, Duneon itu biasanya dioperasikan oleh akademi. Apakah pemberi persembahan, makhluk tua itu, tidak tahu tentang ini, atau apakah dia merencanakan seluruh situasi ini? Zhao Han memiliki banyak keraguan. Banyak kemungkinan sudah muncul di kepalanya saat itu juga. Karena itu, dia memberi perintah untuk mengumpulkan para pembantu dan bawahannya yang terpercaya. Ada sesuatu yang harus dia diskusikan dengan mereka. Ditandu, Zhao Han menyeringai. Itu karena dia sudah tahu bahwa dia telah berhasil melewati cobaan ini. Jika Kaisar benar-benar melihat sesuatu dari Leontine itu, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Kedua Kasim yang lebih rendah angkat bicara. Tuan Zhu, yang mulia telah menyiapkan ruang penjaga di istana untuk Anda tinggali. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Tepat, Berapa banyak mata pelajaran luar yang bahkan dapat memperoleh kualifikasi untuk tinggal di istana. Yang mulia pasti memutuskan ini karena empati, karena Tuan Zhu terluka parah saat menyelamatkan putra mahkota dan putri. Kedua Kasim yang lebih rendah mengobrol. Mereka jelas merasa bahwa Zhu Han telah membawa kembali kontribusi yang luar biasa kali ini, bahwa dia akan menjadi seseorang yang penting bagi Kaisar. Dalam hal ini, mereka jelas ingin lebih dekat dengannya. Zhu Han mencibir dalam hati. Kaisar jelas melakukan ini untuk menguncinya di istana dan mencegah informasi apapun keluar. Tapi itu bagus juga. Menginap di istana memiliki keistimewaan tersendiri. Dia menunjuk ke timur dan berkata, Aku belum akan kembali ke ruang jaga itu. Saya ingin pergi ke istana timur. Petik 2 Bab 895 Zhu Han berdeham ketika dia melihat ekspresi bingung dua Kasim yang lebih rendah, menjelaskan, Sementara pikiranku masih agak jernih, aku ingin mengunjungi putra mahkota. Dan putri mahkota. Bahkan jika dia akan pergi, dia harus memiliki alasan yang layak untuk itu. Benar saja, kedua Kasim yang lebih rendah itu terkejut. Kesetiaan Tuan Zhu benar-benar layak dipuji. Mereka berdua memujinya tanpa henti. Mereka jelas tidak berani menghentikannya melakukan hal seperti itu, dan dengan demikian membawanya ke arah istana timur. Bilinglong duduk gelisah di istana timur. Meskipun dia selamat, dia tidak tahu bagaimana keadaan Zhu Han. Kaisar selalu sangat curiga terhadap orang lain. Mereka semua akan selesai jika dia menemukan kebenaran. Tapi kemudian, bawahannya memberitahunya bahwa Zhu Han meminta pertemuan dengannya. Mau tak mau dia menjadi sangat gembira mendengar kabar baik itu dan tanpa sadar berdiri untuk menyambutnya. Namun, dia segera melihat ekspresi terkejut di mata pelayannya, Rong Mo. Dia dengan cepat mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia menenangkan dirinya dan berkata, biarkan dia masuk. Dia sekarang bukan lagi wanita muda yang pemalu di ruang bawah tanah, dan telah kembali menjadi putri mahkota yang mulia dan bermartabat seperti biasanya. Hatinya yang sebelumnya panik juga berangsur-angsur menjadi tenang. Fakta bahwa Zhu Han ada di sini membuktikan bahwa rencana mereka berhasil. Zhu Han dengan cepat dibawa masuk. Bilinglong menyeringai ketika dia melihatnya berbaring di tandu. Orang ini benar-benar menunjukkan performa yang bagus. Namun, di depan orang lain, dia masih harus berperan. Dia bertanya kepadanya tentang luka-lukanya, lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan putra mahkota kepadanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Sementara itu, dia menyuruh pelayannya membawa kasim yang lebih rendah untuk membawa beberapa minuman, dan juga untuk membawa beberapa obat-obatan berharga istana timur untuk mengobati luka Zhu Han. Ketika Rongmo dan dua kasim yang lebih rendah pergi, dia bertanya dengan suara lembut, apakah Anda menghadapi bahaya sebelumnya di ruang belajar kekaisaran? Apakah putri mahkota mengkhawatirkanku? Zhu Han menatapnya dengan senyum nakal. Huff! Bi Linglong mendengus. Dia melihat sekeliling dengan gugup, dan ketika dia melihat bahwa tidak ada yang menonton, dia kemudian memperingatkannya dengan tenang, kita sudah kembali ke istana, jadi ada telinga di sekitar kita. Kita harus lebih berhati-hati, atau orang lain mungkin menyadari ada yang tidak beres. Zhu Han terkeke dan menjawab, apa yang harus ditakuti? Aku akan kawin lari denganmu jika itu yang terjadi. Bi Linglong benar-benar ingin menggigitnya ketika dia melihat sikapnya yang riang. Dia berseru, lalu bagaimana dengan Cu Fasmis? Napas Zhu Han tiba-tiba berhenti. Ini adalah pertanyaan yang mustahil. Meskipun dia ingin dengan percaya diri mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya, sebenarnya mengatakan itu dengan keras mungkin akan membuatnya dipukuli sampai mati. Ruangan itu memasuki keadaan sunyi yang aneh. Zhu Han dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tapi ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di ruang kerja. Bi Linglong juga mulai menyesali apa yang dia katakan. Karena itu, dia diam-diam memilih untuk tidak melanjutkan topik mereka sebelumnya. Dia terkejut ketika mendengar bahwa Zaur Wizi benar-benar mengenakan Leontine rekaman. Tapi sepertinya tidak ada rekaman buruk di dalamnya. Mungkin ledakan energinya terlalu besar ketika Zaur Wizi bertarung melawan Su Fu, jadi dia tidak bisa merekam semuanya seperti yang seharusnya. Zhu Han bertanya-tanya mengapa mereka berhasil dalam perjalanan ke sini. Itu adalah kesimpulan paling logis yang dia capai. Bi Linglong agak ragu-ragu. Apakah menurutmu Leontine itu merekam hal-hal itu? Bahwa Kaisar hanya menahan amarahnya untuk berurusan dengan kita nanti. Petik 2 Zhu Han terkekeh. Apakah menurutmu itu mungkin? Bi Linglong tercengang. Kemudian, ekspresinya juga meredah. Kamu benar, itu tidak terlalu mungkin. Dengan kepribadian yang mulia, tidak mungkin dia akan mentolerir itu, apalagi kamu dan Permaisuri. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya menjadi berbahaya. Aku hampir melupakan masalah itu. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda dan Permaisuri. Petik 2 Zhu Han dengan cepat memotongnya. Aku hanya mengatakan itu saat itu untuk membuatnya kesal karena bagaimanapun kita akan mati. Betulkah? Bi Linglong masih ragu. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara seorang Kasim tiba-tiba datang dari luar. Kereta Permaisuri telah tiba. Bi Linglong tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat tersadar dari linglungnya. Bicara tentang iblis. Dia dengan cepat bangkit dan merapikan pakaiannya, lalu berjalan keluar untuk menyambut Permaisuri. Dia kebetulan bertemu dengan prosesi Permaisuri di pintu masuk. Saya menyapa Permaisuri, kata Bi Linglong. Harap tenang, Linglong. Permaisuri membantunya kembali dengan penuh kasih sayang. Ya ampun, rambutmu sudah memutih. Hatiku sakit untukmu. Cepat dan kembali untuk beristirahat. Jangan lari kemana-mana. Dia mendukung Bi Linglong dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, dia melihat Zhu Han di atas tandu. Dia benar-benar tercengang. Mata Bi Linglong melayang di antara dia dan Zhu Han, dan kecurigaannya semakin kuat. Tetapi Permaisuri adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal, jadi dia dengan cepat bereaksi. Dia berkata sambil tersenyum, jadi Tuan Zhu ada di sini. Saya mendengar bahwa Sir Zhu telah membawa kembali prestasi luar biasa dari penjara bawah tanah kali ini, dan bahwa dia terluka parah ketika mencoba melindungi Putra Mahkota dan Putri Mahkota. Ketika dia melihat wanita yang menakjubkan dan dewasa itu, Zhu Han tidak bisa tidak mengingat medan perang yang intens, tetapi seimbang yang mereka berdua alami malam itu. Dia merasakan sedikit panas mulai bergerak di dalam dirinya. Tapi dia dengan cepat memperhatikan mata Bi Linglong yang curiga dan tersadar dari linglungnya. Dia menjawab dengan serius, Saya tidak pantas mendapatkan pujian dari Yang Mulia. Ini adalah tugas kita sebagai subjek. Sang Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk lengan Bi Linglong. Wow, rakyat istana timurmu mulai membuatku cemburu. Aku hampir ingin mencurinya untuk diriku sendiri. Ekspresi Bi Linglong menjadi semakin aneh. Jika dia tidak tahu tentang hubungan mereka, dia tidak akan memikirkannya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa mereka mungkin benar-benar memiliki, itu, yang terjadi di antara mereka, mendengar kata-kata itu membuatnya sangat curiga. Saya benar-benar curiga mereka berdua memiliki sesuatu yang terjadi, tetapi saya tidak punya bukti. Dia juga menjawab dengan senyum lebar, Tuan Zhu memang sangat baik. Putra Mahkota juga menyukainya. Setelah mereka bertemu, dia tidak mau menerima instruksi dari orang lain. Dia segera membalas saran ambigu Permaisuri yang menginginkan dia untuk dirinya sendiri. Aku hanya mengatakan itu karena iseng, bagaimana aku bisa benar-benar mengambil seseorang yang begitu penting bagimu. Ekspresi Permaisuri tidak banyak berubah. Benar, Permaisuri ini datang terutama untuk mengunjungimu dan Putra Mahkota. Saya mendengar bahwa vitalitas Anda telah menderita, jadi saya datang dengan beberapa obat-obatan bergisi. Ketika mereka menerima sinyalnya, para pelayan mengeluarkan semua jenis kasing. Mereka membawa aroma obat kuat yang bisa tercium bahkan dari jauh. Mereka semua adalah barang yang luar biasa. Terima kasih, Yang Mulia, atas perhatian Anda. Bi Linglong berterima kasih kepada Permaisuri sambil meminta Rong Mo menerima hadiah. Permaisuri terus bertukar salam sambil berpura-pura tidak sengaja menatap Zhu'an. Karena Tuan Zhu ada di sini, ini adalah waktu yang tepat. Saya kebetulan membawa beberapa obat tambahan yang Linglong mungkin tidak punya kesempatan untuk menggunakannya, tetapi dengan luka Anda, Anda seharusnya bisa menggunakannya. Mereka dapat dianggap sebagai rasa terima kasihku karena telah melindungi Putra Mahkota dan Putri. Zhu'an merasa tenggorokannya kering ketika dia melihat bibir merah cerahnya. Wanita ini jelas mengatakan hal-hal normal, namun saat tatapannya dialihkan padanya, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik. Ehem, Bi Linglong terbatuk. Tuan Zhu, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Permaisuri atas hadiahnya? Pasti ada sesuatu dengan keduanya. Pikirnya, berdasarkan intuisi wanitanya. Terima kasih, Yang Mulia. Baru saat itulah Zhu'an bereaksi. Kaum muda tidak tahu manfaat dari seorang wanita dewasa, mereka malah memperlakukan wanita muda sebagai harta. Sebenarnya, wanita muda juga cukup baik. Permaisuri memberinya senyuman, tetapi setelah itu, tidak memandangnya lagi. Sebaliknya, dia berkata kepada Bi Linglong, Ngomong-ngomong, Linglong, selain memunjungimu, aku datang membawa tugas lain. Yang Mulia khawatir bahwa Anda semua mungkin menderita beberapa cedera serius, tetapi itu tidak terlalu tepat untuk diperiksa oleh dokter biasa. Itu sebabnya dia menyuruh saya datang dengan beberapa perawat yang lebih tua. Petik 2. Bi Linglong merasa merinding di sekujur tubuhnya saat mendengar kata-kata itu. Permaisuri membuatnya terdengar bagus dengan mengatakan itu untuk memeriksa cedera, tetapi sebenarnya untuk memeriksa apakah dia masih perawan. Zuan mengutup dalam hati. Kaisar secara alami adalah orang yang tidak percaya. Bahkan sekarang, dia masih mengirim seseorang untuk memeriksanya. Bi Linglong memaksakan sebuah senyuman. Saya baik-baik saja, hanya vitalitas saya yang mengalami sedikit kehilangan. Saya akan baik-baik saja jika saya beristirahat sebentar. Petik 2. Mendesah. Permaisuri berkata sambil tersenyum, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu jika kamu mengidap penyakit tersembunyi. Jangan khawatir, mereka semua perawat tua yang terampil, mereka tidak akan menyakitimu. Akan sulit bagi mereka juga jika mereka kembali tanpa menyelesaikan tugas mereka. Bi Linglong tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini sekarang. Dia panik dan tanpa sadar melirik ke arah Zuan di sebelahnya. Permaisuri mengerutkan kening, mengapa Bi Linglong menatap Zuan terlebih dahulu, dan terlebih lagi dengan ekspresi seperti itu. Bab 896 Zuan menangkupkan tangannya dan berkata, subjek yang rendah hati ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi saya akan mundur untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi Ki ke Bi Linglong. Jangan khawatir, aku punya ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang mungkin bisa dia lakukan, pria ini telah melakukan hal yang mustahil lagi dan lagi di ruang bawah tanah. Bi Linglong segera tenang. Kalau begitu, aku tidak akan menahan Sir Zhu lagi. Silakan istirahat dengan baik. Petik 2 Dia memanggil Kasim yang lebih rendah setelah mengatakannya, dan dia juga mengirim beberapa pria untuk membawa obat-obatan dan hadiah Zuan. Permaisuri menduga bahwa ini karena Bi Linglong malu. Dia tidak memperlakukan Zuan sebagai orang luar, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita muda seperti dia merasa nyaman membicarakan hal-hal seperti itu di depan pria lain. Zuan secara mengejutkan juga cerdas, dan memilih untuk menggunakan situasi sebagai alasan untuk pergi. Ketika Zuan pergi, Permaisuri memandang Bi Linglong sambil tersenyum. Tidak perlu takut, biarkan saja perawat yang lebih tua itu memeriksanya. Itu hanya untuk formalitas. Dia tidak berpikir bahwa Bi Linglong benar-benar akan melakukan apapun yang akan mempermalukan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan bagaimana dia berperilaku selama bertahun-tahun di istana. Dia adalah definisi dari seorang wanita muda yang dibesarkan dengan baik, kandidat yang sempurna untuk menjadi putri mahkota. Dia tidak pernah membuat kesalahan besar seperti itu di masa lalu. Dia berpikir, Kaisar itu benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya ketika dia meminta saya untuk melakukan ini. Dia terlalu paranoid. Hmm, sepertinya saya harus lebih berhati-hati dalam berurusan dengan Zuan di masa depan. Bi Linglong memaksakan sebuah senyuman. Dia jelas tidak berani menolak lagi untuk menghindari kecurigaan pada dirinya sendiri. Dia berkata, Lalu, mengapa yang mulia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi putra mahkota? Permaisuri baru saja mengemukakan tujuan kunjungannya, jadi mengulur waktu sebentar seperti ini tidak akan menarik kecurigaan darinya. Permaisuri mengangguk, Aku harus melakukan itu. Ku rasa anak gemuk itu sangat ketakutan kali ini. Dia adalah keponakan darahnya, jadi tidak pantas baginya untuk memanggilnya seperti itu. Bi Linglong menjawab, Putra mahkota memang ketakutan, dan dia juga memiliki banyak luka. Dia menangis kesakitan ketika dokter memberikan obat tadi. Adegan Zuan yang berlumuran darah melawan jiwa Zauhan yang terbelah, serta pertarungannya melawan Sufu, mau tak mau muncul di kepalanya. Itulah artinya menjadi pria sejati, tidak seperti putra mahkota. Jika bocah itu bisa menangis dan menjerit, itu artinya dia baik-baik saja, kata Permaisuri sambil tersenyum. Dia jelas memahami sifat putra mahkota dengan baik. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan ke kamar putra mahkota. Pantatnya menonjol saat dia bermain kriket dan bertarung dengan dua kasim yang lebih rendah. Tetapi ketika dia melihat orang-orang datang, dia segera melompat kembali ke tempat tidur dan berteriak, aduh, aduh. Bilinglong dan Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Permaisuri juga benar-benar terpana ketika dia melihat putra mahkota mencoba menipunya. Tapi dia tidak bisa benar-benar mengekspos dia di depan semua orang. Dia duduk di samping tempat tidur dan menawarkan simpatinya. Bibi, Zaur Uizi mulai bertingkah imut. Meskipun dia biasanya agak lambat, dia masih memiliki naluri seperti itu. Huff, kamu seharusnya memanggilku, yang mulia Permaisuri, di istana. Terlepas dari kata-kata Permaisuri, dia tampaknya tidak marah sama sekali. Bilinglong mendengarnya bertanya di sana-sini. Dia tahu bahwa wanita ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Namun sayangnya, Zaur Uizi terlalu lambat. Bersama dengan fakta bahwa jiwa Kaisar yang terbelah telah menggantikannya selama paru kedua pengalaman penjara bawah tanahnya, dia hanya bisa menjawab, saya tidak tahu, untuk semuanya. Permaisuri malah dibiarkan benar-benar bingung. Dia menyerah ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dia sudah berencana untuk bertemu dengan Zuan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Setelah memperingatkan para pelayan dan Kasim untuk merawat Putra Mahkota dengan baik, dia bangkit untuk pergi. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia menatap Bilinglong. Bilinglong tahu bahwa dia tidak bisa menghindari topik itu lagi. Dia hanya bisa berkata dengan suara malu, dua perawat yang lebih tua di sana, tolong ikuti saya masuk. Permaisuri menganggup dan memberi isyarat agar kedua perawat itu masuk. Jelas tidak pantas baginya untuk berada di dalam ketika hal semacam ini dilakukan. Dia hanya akan menunggu di luar. Bilinglong ingin mengulur waktu lebih lama di dalam ruangan, tetapi dia dipotong oleh dua perawat yang lebih tua. Putri Mahkota, tolong cepatlah. Kami perlu melaporkan kembali setelah kami selesai juga. Petik 2. Kamu bisa melepas pakaianmu sekarang. Bilinglong mengutup dalam hati. Tidak heran para Kasim yang lebih rendah itu semua takut pada nenek-nenek yang lebih tua ini. Mereka semua adalah wanita yang galak dan tidak sabaran. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa perlahan mulai melepas pakaiannya. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah dia berpura-pura pingsan karena beberapa luka dalam? Atau haruskah dia membunuh keduanya untuk membungkam mereka? Tetapi semua yang dia pikirkan datang dengan setumpuk besar konsekuensi mengerikan yang hanya akan mengarah pada tujuannya sendiri. Ketika dia menanggalkan semua pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalamnya, salah satu perawat yang lebih tua berkata sambil tertawa, Putri Mahkota, kulitmu sangat bagus. Warnanya putih dan lembut seperti tahu. Wow, lihat pinggang itu, bagian bawah yang gagah itu. Anda pasti akan bisa melahirkan seorang pangeran. Petik 2 Putri Mahkota, kami hanya ingin kamu duduk di sana dan merentangkan kakimu. Perawat yang lebih tua ini sudah berusia lanjut, dan mereka semua berbicara terus terang. Status mereka di istana istimewa, jadi mereka tidak perlu takut pada Putri Mahkota. Itu sebabnya mereka bercanda seperti wanita dari pasar. Bilinglong merasa malu dan kesal. Dia benar-benar ingin menamparkan mulut mereka. Pada saat yang sama, dia mulai mengomel dalam hati tentang Zuan. Pria itu telah memberitahunya untuk tidak khawatir, tetapi di mana dia sekarang karena dia sudah berada di titik kritis ini. Ketika dia duduk di tempat tidur, dua perawat yang lebih tua berjongkok dan mendekatinya. Sedikit niat membunuh melintas di mata Bilinglong. Ki berkedip di telapak tangannya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia harus mengambil risiko. Tiba-tiba, sepotong bingkai kayu tempat tidur terbuka. Sesosok hitam melesat keluar, menjatuhkan dua perawat yang lebih tua. Ah, Bilinglong tanpa sadar berteriak ketakutan. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk benar-benar melompat keluar dari bawah tempat tidur. Tapi dia langsung menutup mulutnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan. Meski begitu, sudah terlambat. Teriakan alarmnya sampai ke telinga Permaisuri, yang bertanya, apa yang terjadi? Bilinglong bereaksi dengan cepat dan segera menjawab, bukan apa-apa. Itu hanya sedikit sakit sekarang. Petik 2. Oh, Permaisuri tidak curiga dan malah menegur dua perawat yang lebih tua. Perawat Du, perawat Wang, lebih lembut. Tubuh putri mahkota sangat berharga, kalian berdua sebaiknya tidak main-main. Tentu saja, tentu saja. Zuan mencubit tenggorokannya dan berkata dengan suara ambigu. Bilinglong terkejut dan sangat gembira. Dia bertanya, Ah Su, mengapa kamu di sini? Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang menatapnya. Dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam yang paling tipis, dan sebagian besar kulitnya terlihat sepenuhnya. Dia dengan cepat mengambil pakaiannya untuk menutupi dadanya. Dia menatapnya dengan kesal dan bertanya, apakah kamu belum cukup melihat selama beberapa hari terakhir? Kulitmu berkilau seperti batu giyok, mencerminkan keindahan alam itu sendiri. Bagaimana saya bisa merasa cukup? Zuan menghela nafas dalam pujian. Bilinglong senang mendengar pujian tulusnya, tetapi keraguannya sebagai seorang wanita muda membuatnya terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa menghindari tatapannya sambil tersipu. Zuan berkata, saya tahu bahwa dua perawat datang untuk memeriksa tubuh Anda, jadi saya menggunakan itu sebagai alasan untuk pergi. Kemudian, saya menunggu kesempatan untuk kembali, tetapi ada penjaga di mana-mana di sekitar Istana Timur. Saya hanya bisa masuk melalui jalan rahasia yang kami ambil sebelumnya. Anda tidak akan menyalahkan saya untuk itu, kan? Petik 2. Tentu saja tidak, tapi, ekspresi Bilinglong menjadi aneh. Tapi kamu tidak bisa masuk ke kamarku melalui lorong ini tanpa izinku di masa depan. Tenang, apakah aku orang seperti itu? Zuan berkata dengan ekspresi tegak. Namun, dalam hati, dia tertawa. Seperti itulah gadis-gadis muda. Meskipun mereka sepenuhnya bersedia, mereka tidak mau mengakuinya. Dia tidak perlu berdebat dengan hal semacam ini. Ketika saatnya tiba, dia baru saja datang. Dia akan tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya ketika dia memeriksa untuk melihat apakah pintunya terkunci atau tidak. Bilinglong mengenakan pakaiannya lagi dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia melihat dua perawat yang lebih tua di tanah, bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Kedua perawat yang lebih tua ini adalah penatua di istana, pembantu tepercaya Kaisar. Mereka tidak bisa disuap. Apakah mereka benar-benar harus membunuh mereka? Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Zuan terkekeh. Jangan khawatir. Percayalah pada Ahzu, dapatkan hidup yang kekal. Ketika dia mengatakan itu, dia memanggil Daji. Bilinglong merasakan aroma, memenuhi udara. Kemudian, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berpakaian putih muncul di ruangan itu. Bilinglong tidak terlalu terkejut kali ini, karena dia sudah melihat Daji di ruang bawah tanah. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi memberinya beberapa tatapan. Orang ini tampak seperti orang sungguhan. Apakah dia benar-benar hanya makhluk yang dipanggil? Dan dia juga sangat cantik. Apakah Zuan melakukan sesuatu yang aneh padanya? Zuan melepaskan titik akupuntur kedua perawat yang lebih tua. Mereka sedikit pusing ketika mereka bangun. Hal pertama yang mereka lihat adalah mata Daji yang dalam dan indah. Mereka dengan cepat terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Bab 897 Segera setelah itu, Zuan menepuk bahu Bilinglong dan berkata, Sudah selesai. Aku pergi dulu agar mereka tidak melihatku. Tapi mereka, Bilinglong ragu-ragu ketika dia melihat kedua perawat itu. Zuan mendekat ke wajahnya dan bertanya sambil tersenyum, Apa? Kamu tidak tahan melihatku pergi? Huff. Keluar. Pergi. Bilinglong mendorongnya keterowongan rahasia, tersipu saat dia berbicara. Ketika dia menutup pintu masuk, dia menguncinya, dan kemudian membukanya, dan kemudian menguncinya lagi. Dia sangat berkonflik. Permaisuri bertanya dari luar, terdengar bingung, Apakah kamu masih belum selesai? Bilinglong melompat ketakutan. Dia dengan cepat memperbaiki tempat tidur dan menjawab, Sudah selesai. Kedua perawat yang lebih tua juga pulih, dan bergegas untuk membuka pintu. Permaisuri masuk dan melihat pakaian Bilinglong sudah dipakai kembali. Kemudian, dia menatap kedua perawat yang lebih tua. Perawat yang lebih tua sedikit menganggup ke arahnya dan berkata dengan suara pelan, Dia masih perawan. Bilinglong menghela nafas lega saat dia mendengarkan dengan ama. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya, bahwa Zuan selalu berhasil mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Permaisuri tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bertukar basa-basi lagi dengan Bilinglong sebelum pergi dengan dua perawat yang lebih tua. Dia masih harus melaporkan hasilnya kepada Kaisar. Sementara itu, Zuan muncul dari jalan rahasia dan kembali ke ruang jaga yang telah diatur oleh Kaisar untuknya. Meskipun dia memiliki halaman utusan bordir di Istana Kekaisaran, itu adalah tempat tinggal Sir Eleven. Dalam situasi ini, di mana dia tidak dapat mengungkapkan identitas ini, mengatur tempat tinggal penjaga Kekaisaran jelas merupakan pilihan yang paling cocok. Dia melihat dua penjaga yang terbungkus perban seperti Zonzi, satu, mengetuk pintunya. Hah? Kenapa tidak ada yang merespon? Kami sudah mengetuk untuk waktu yang lama. Petik dua. Apakah dia mungkin tertidur? Dilihat dari suara mereka, mereka jelas adalah Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun. Apa yang sedang terjadi? Tanya suara lain. Zuxi Cixin kebetulan lewat, dan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat kedua penjaga itu. Tidak. Piao Duan Diaw tanpa sadar menjawab. Kemudian, dia meraih Jiao Sigun dan pergi. Kami baru saja keluar untuk meregangkan tubuh kami sedikit. Jiao Sigun juga menjawab. Kalian berdua terluka cukup parah. Istirahat yang cukup daripada berlari-lari. Zuxi Cixin mendengus. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik ke arah pintu dan bertanya, apakah Tuan Su tidak ada di dalam? Piao Duan Diaw menjawab, dia mungkin tertidur. Saya mendengar Kasim yang lebih rendah itu menyebutkan bahwa Sir Su terluka parah, dan bahwa dia sudah merasa tidak enak ketika dia kembali. Petik dua. Apakah begitu? Zuxi Cixin ragu-ragu, tetapi dia masih mengetuk sesudahnya. Kakak Su, Kakak Su, apakah kamu di dalam? Mari kita masuk ke dalam dan melihat-lihat, jika tidak, sesuatu mungkin terjadi padanya dan tidak ada yang akan tahu, katanya sambil mendorong pintu. Di dalam, Zuan sedang berbaring di tempat tidur. Dia, berjuang, untuk membuka matanya. Kepala, Komandan, saat dia berbicara, dia mulai bangun. Tetapi Zuxi Cixin dengan cepat berkata, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Aku hanya khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu karena kamu tidak merespon. Saya akan memanggil dokter untuk Anda. Petik dua. Terima kasih atas perhatian Anda, Komandan. Zuan mencibir dalam hati. Orang ini jelas curiga padanya. Jika dia tidak kembali tepat waktu, dia mungkin sudah ketahuan. Sejujurnya, bukankah kami berdua berhubungan baik? Kami setidaknya minum teman. Mengapa dia terus-menerus menargetkan saya sekarang? Zuan memperkirakan bahwa karena Zuxi Cixin adalah bawahan Kaisar yang paling dipercaya. Sikapnya, sampai batas tertentu, mencerminkan sikap Kaisar. Sepertinya meskipun Kaisar mempercayaiku, dia masih tidak menyukaiku. Zuxi Cixin ini mungkin ingin menetapkan batasan yang jelas untuk menghindari kecurigaan apapun tentang kesetiaannya. Zuxi Cixin melihat sekelilingnya tanpa memberikan apapun. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang luar biasa, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Karena saudara Zubaik-baik saja, maka tolong istirahatlah dengan baik. Aku tidak akan mengganggu mu lagi. Setelah mengatakan itu, dia menuju keluar. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya bangun untuk melihat Zuxi Cixin keluar. Ketika dia pergi, mereka menutup pintu. Piao Duan Diaw bergegas ke sisi Zuan dan mengeluh, komandan kepala jelas melakukan itu dengan sengaja. Zuan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Piao Duan Diaw segera mulai mengoceh, mengeluh, kami mempertaruhkan segalanya di ruang bawah tanah untuk melindungi putra mahkota dan putri, dan kami hampir kehilangan nyawa kami. Namun ketika kami kembali, kami tidak hanya tidak melihat imbalan apapun, hanya ada berbagai macam interogasi. Rasanya benar-benar tidak enak. Zuan menggigil di dalam. Tampaknya Kaisar sudah menginterogasi semua orang yang terlibat kali ini. Dia seharusnya sudah tahu tentang pertarungan hebatku melawan semua ahli itu. Kaisar harus berpikir bahwa dia sekarang benar-benar mengetahui kekuatan tersembunyiku. Oke, itu sempurna. Dia akan berpikir dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Jiao Sigun mendengus dan berkata, kamu berbicara terlalu keras. Kami akan berada dalam masalah besar jika seseorang mendengarmu. Kenapa kau begitu menyebalkan? Kakak Zubukan orang asing. Saya hanya mengatakan ini di sini secara pribadi juga, kata Piao Duan Diaw dengan kesal. Zuan berkata dalam penghiburan, sesuatu yang begitu besar terjadi kali ini, dan begitu banyak orang meninggal. Wajar jika ada investigasi serius yang terjadi. Aku sangat senang bisa melihat kalian berdua lagi. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya mulai tersedak emosi mereka. Jika bukan karena saudara Zuu, kita pasti sudah mati di penjara bawah tanah itu. Zuan menepuk pundak mereka. Jangan perlakukan aku seperti orang luar sekarang. Apakah kalian berdua tidak akan menyelamatkanku jika aku yang dalam bahaya? Keduanya berseru, tentu saja kami mau. Tapi mereka dengan cepat menjadi putus asa. Tetapi dengan kultifasi Kakak Zubukan, mengapa kamu membutuhkan kami untuk menyelamatkanmu? Itu mungkin tidak begitu. Zuan ingat bagaimana mereka berdua segera menutupi tindakan mereka ketika mereka melihat Zubukan Cixin. Dia merasa hangat di dalam. Piao Duan Diaw ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia ingin memperingatkan Zuan untuk tidak mengejar Putri Mahkota. Mereka berdua jelas agak terlalu dekat di dalam Dungheon. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Yang terbaik bagi mereka untuk merahasiakannya selamanya. Setelah itu, ketiganya mengobrol santai tentang beberapa hal. Mereka mengenang bagaimana mereka telah berjuang bersama, dan berbagi kegembiraan karena bisa keluar dari situasi hidup-hidup. Tiba-tiba, seorang Kasim yang lebih rendah berteriak dengan suara melengking, permaisuri telah tiba. Kemudian, seorang Nyonya berpakaian mewah berjalan dengan sikap anggun. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun melompat ketakutan. Mereka dengan cepat berdiri untuk menyambutnya dan hampir jatuh. Hanya Zuan yang terus berbaring di tempat tidurnya. Kalian semua adalah prajurit pemberani yang telah berbuat banyak untuk negara kita. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Permaisuri memberi isyarat agar mereka merasa nyaman dengan senyuman. Matanya yang indah tetap tertuju pada Zuan. Terima kasih, Yang Mulia. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya sedikit tergerak. Bagaimanapun, mereka dipuji oleh permaisuri yang bermartabat itu sendiri. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah semua penderitaan mereka sebelumnya tidak sia-sia. Permaisuri menganggup ke arah mereka berdua. Permaisuri ini telah membawa beberapa obat bersamaku. Kalian berdua dapat mengambil beberapa untuk dibagikan dengan yang lain. Petik 2 Jiao Sigun berpikir dalam hati, kami adalah satu-satunya penjaga yang selamat dari perjalanan ini. Kepada siapa kita harus berbagi? Untungnya, Piao Duan Diaw bereaksi dengan cepat dan menariknya ke samping. Berseru, Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Ketika mereka berdua meninggalkan ruangan, Jiao Sigun sedikit tidak senang. Kenapa kau menyeretku keluar? Saya masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada kakak Zuh. Apakah kamu bodoh? Yang Mulia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Zuan. Untuk apa kamu masih bertahan seperti merusak pemandangan? Piao Duan Diaw membalas dengan mengejek. Jadi itu sebabnya, selain Putri Mahkota, saya tidak berharap Permaisuri akan menyukai Tuan Zuh juga. Jiao Sigun merasa iri. Mendiamkan. Jaga mulutmu. Sementara mereka berdua mengobrol satu sama lain, Permaisuri menyuruh Kasim Lu mengawasi pintu masuk. Sementara itu, dia sendiri dengan lembut menyentuh luka perban Zuan, berkata, Aku tidak bisa berbicara banyak denganmu dengan Linglong di sana sebelumnya. Apakah itu menyakitkan? Zuan menghirup aroma memabukkan dari wanita dewasa dan berkata sambil tersenyum, itu memang menyakitkan sebelumnya, tetapi sekarang setelah Anda menyentuhnya, itu berhenti sakit. Lidahmu yang licin itu tidak pernah berubah. Permaisuri memarahinya sambil tersenyum. Aku membawakanmu banyak obat-obatan, Anda dapat mengambilnya saat Anda membutuhkannya. Jangan tinggalkan sisa penyakit. Zuan berkata sambil tertawa, jangan khawatir, Yang Mulia. Bahkan jika ada efek residu, bagian terpentingnya akan baik-baik saja. Wajah Permaisuri menjadi merah. Dia mendengus. Huff, kulitmu jelas-jelas mengerikan, namun kamu masih memasang muka. Jika Anda pikir Anda semua itu, maka datang saja ke Istana Perdamaian di malam hari. Petik 2. Bab 898 Zuan merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya ketika dia melihat bahwa dia bukan dirinya yang sombong dan bermartabat seperti biasanya, melainkan bertindak genit. Dia berkata dengan suara yang agak serak, Wanita, kamu bermain api. Jadi bagaimana jika aku, kau sangat lemah sekarang. Jangan bilang kamu benar-benar bisa memberiku pelajaran. Kata Permaisuri sambil tertawa. Kasimlu menjadi sedikit linglung. Sudah berapa tahun sejak dia melihat Permaisuri begitu bahagia. Beginilah cara dia tersenyum dan menggodaku. Tapi hanya karena aku terlalu pasif saat itu, dia diambil oleh pria lain. Sai, apa gunanya memikirkan hal-hal ini? Pada titik ini, saya senang selama Permaisuri senang. Tapi kenapa perasaanku sangat tidak enak? Ini semua sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba, dia mendengar erangan. Dia berbalik dan melihat bahwa Zuan telah menarik Permaisuri ke dalam pelukannya. Jubah Grand Phoenix Permaisuri bahkan menjadi berantakan karena meraba-raba. Anak ini berani. Kelopak mata Kasimlu berkedut. Dia benar-benar, sangat berharap pria dipelukannya itu adalah dirinya sendiri. Sayangnya, dia hanya bisa membayangkan itu. Dia harus berjaga-jaga di luar untuk mereka berdua sekarang juga, atau seseorang mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Aku tidak suka digoda. Karena itu yang kamu inginkan, maka aku akan memuaskanmu. Zuan dengan keras melingkarkan lengannya di pinggang Permaisuri dan menariknya ke arahnya. Pinggang lembut dan penuh dari seorang wanita dewasa tidak memberikan perlawanan apapun, benar-benar berbeda dari perasaan muda dan energi seorang gadis muda. Permaisuri merasakan sesuatu yang aneh. Dia menundukkan kepalanya dan segera berkata, beraninya kamu. Orang ini sudah terluka sangat parah, namun dia. Zuan tertawa dan berkata, mengapa Anda tidak melaporkan ini kepada Yang Mulia? Permaisuri menatapnya dengan matanya yang cerah. Mengapa kita perlu menyusahkan Yang Mulia tentang hal-hal seperti itu? Aku hanya bisa memanggil dua Kasim yang lebih rendah dan membuatmu dicambuk. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan mau melihat itu terjadi, kata Zuan sambil memeriksa jubah Phoenix-nya. Meskipun mereka berdua sudah cukup dekat satu sama lain, ini adalah pertama kalinya dia menghargai jubah itu begitu dekat. Dia harus mengakui bahwa materinya sangat bagus. Burung Phoenix yang disulam dengan benang emas juga indah. Jantung Permaisuri berdebar kencang. Dia tidak menyangka dia akan seberani ini. Dia ingin mengendalikan langkahnya dan menjaganya tetap terkendali, namun sekarang, seluruh tubuhnya menjadi lemah karena merabah-rabah. Masih ada penjaga di luar. Dia ingin marah, tetapi ketika dia berbicara, tidak ada sedikitpun kemarahan. Suara lembutnya bahkan membuatnya takut. Kasim Lu merasa semakin pahit di dalam. Namun, pada saat yang sama, dia merasa terstimulasi secara aneh. Aku tahu, kata Zuan dengan acuh-ta'acuh. Dia jelas tidak akan kehilangan akal karena seorang wanita seperti itu. Itu terutama karena hubungannya dengan Permaisuri cukup aneh. Mereka sudah memiliki hubungan fisik, namun keduanya tahu bahwa tidak ada sedikitpun cinta atau kasih sayang. Itu benar-benar pertukaran kepentingan. Ini adalah medan perang, dan begitu satu pihak kehilangan keuntungan, mereka akan segera menderita kekalahan telak. Itulah mengapa mereka berdua terus-menerus berusaha mengambil inisiatif. Permaisuri tidak bisa berkata-kata, Apa maksudmu? Kau tahu. Bagaimana dengan sesudahnya, dia merasa seperti sedang mengikuti langkah Zuan. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus keluar, tetapi perasaan yang sama sekali baru ini membuatnya enggan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Kasimlu terbatuk saat dia berdiri di dekat pintu masuk. Permaisuri mendorong Zuan menjauh dan berdiri dari pelukannya. Dia dengan cepat merapikan jubahnya yang berantakan. Kasimlu tidak akan memberi isyarat seperti ini tanpa alasan. Dia jelas memperingatkannya. Benar saja, suara Zuxi Cixin datang dari luar. Hmm, mengapa Kasimlu ada di sini? Kasimlu menjawab sambil tersenyum, pelayan tua ini datang dengan yang mulia untuk mengunjungi seorang prajurit yang layak. Ternyata komandan utama ada di sini, kamu benar-benar ada di mana-mana. Aku baru saja keluar dari ruang belajar kekaisaran, jadi aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area ini. Zuxi Cixin berjalan menuju pintu masuk saat dia berbicara. Dia melihat Permaisuri di dalam dan segera menyapanya. Saya memberi hormat kepada yang mulia. Dia sedikit terkejut. Permaisuri benar-benar terlihat glamor hari ini. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa sejak awal, tetapi karena suasana hatinya yang tidak bagus selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi sedikit lebih dingin dalam penampilan. Baru-baru ini, suasana hatinya tampaknya sedikit membaik. Zuxi Cixin berpikir, sepertinya dia merasa nyaman lagi sekarang karena posisi putra mahkota telah stabil. Permaisuri berkata sambil tersenyum, tidak perlu sopan santun yang berlebihan, komandan. Karena komandan utama telah kembali, maka saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Petik 2 Zuan menghela nafas. Bagaimanapun juga, wanita istana tidak mudah untuk dihadapi. Itu benar untuk Bilinglong dan Permaisuri. Fakta bahwa mereka tidak bisa memperjuangkan penghargaan Oscar benar-benar disayangkan. Subjek ini akan melihat yang mulia keluar. Zuxi Cixin mengikuti Permaisuri keluar. Permaisuri mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka berjalan ke halaman, dia berhenti dan bertanya, Bicara lah, apa yang ingin kamu katakan padaku dengan mengikutiku keluar. Zuxi Cixin memulai, pemandangan yang mulia luar biasa. Permaisuri memotongnya, Muntahkan, ini adalah anjing setia kaisar. Dia menemukan dia menjengkelkan bahkan untuk melihat untuk memulai, apalagi fakta bahwa dia telah terganggu sebelumnya. Dia jelas tidak akan memperlakukannya dengan baik. Zuxi Cixin harus menelan kembali kata-katanya. Tapi ini adalah Permaisuri, jadi dia tidak bisa berakting. Dia berkata, Saya harus menyusahkan yang mulia untuk tidak membicarakan detail penjara bawah tanah kepada siapapun. Yang mulia belum memikirkan bagaimana dia ingin menangani masalah ini, jadi itu harus tetap dirahasiakan. Petik 2 Permaisuri tertegun pada awalnya, tetapi dia menyadari bahwa orang ini mungkin berpikir bahwa dia pergi ke kamar Zuan untuk mengumpulkan intelijen, kemudian menghubungi klan Liu. Dia bertanya, Apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Dia tidak repot-repot menjelaskan kesalahpahaman. Sebaliknya, ini lebih baik. Zuxi Cixin dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Subjek ini tidak berani. Hanya saja yang mulia agak bermasalah dengan masalah ini baru-baru ini. Petik 2 Jangan mencoba menggunakan yang mulia untuk menekanku. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Permaisuri dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Zuxi Cixin memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia melihat dia pergi. Kemarahan Permaisuri telah tumbuh semakin aneh selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, itu masih karena bagaimana yang mulia memperlakukannya. Dia pergi setelah bertukar kata dengan Zuan. Sebelum yang mulia membuat keputusan, dia masih harus menjaga jarak dari orang-orang ini. Kemudian, beberapa penjaga datang untuk memberi selamat kepada Zuan. Hadiah dari Putri Mahkota dan Permaisuri membuat mereka menyadari bahwa dia pasti akan naik status dengan cepat. Ketika Zuan selesai berurusan dengan mereka, dia berbaring dan mulai memikirkan semua kemungkinan. Kemudian, dia tanpa sadar tertidur. Selama ini, kewaspadaannya sangat tinggi sehingga dia hampir tidak punya kesempatan untuk tidur. Begitu dia tertidur, waktu dengan cepat berlalu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan menangkap leher orang berpakaian hitam di sebelahnya, menekan mereka di bawah tubuhnya. Apa yang salah? Tanya suara yang familiar dari luar. Itu adalah suara Kasimlu. Zuan terkejut. Dia melihat tatapan mulia namun genit di mata individu itu. Siapa lagi selain Permaisuri? Tidak ada, tetap awasi di luar, kata Permaisuri ketika Zuan melonggarkan cengkeramannya. Mem, Kasimlu memberikan jawaban yang tidak jelas. Dia jelas sedikit kesal. Zuan merobek topeng hitam itu, memperlihatkan wajah dewasa dan menakjubkan Permaisuri di bawahnya. Dia terkejut dan bertanya, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Karena seseorang terus mengatakan bahwa dia akan datang ke Istana Perdamaian, tetapi tidak pernah datang. Itu sebabnya saya hanya bisa datang ke sini sendiri. Permaisuri berbaring di tempat tidur. Tangannya terangkat santai di atas kepalanya, menempatkan sosoknya yang mengesankan dalam tampilan penuh. Zuan melihat pakaian hitam yang dikenakannya dan dia melihat keluar. Ternyata dia tidur sepanjang malam. Setelah mengosongkan diri sejenak, dia bereaksi dan berkata, yang mulia tampaknya telah berlari sepanjang malam. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda mungkin telah melompat ke tempat tidur yang salah? Mata menawan Permaisuri menyipit. Kamu berada di tempat tidur ini, jadi aku tidak datang ke tempat yang salah. Zuan berteriak dalam hati. Jika bukan karena peringatan Mili bahwa wanita ini mencoba menggunakan esensinya untuk kesembuhannya, dia mungkin benar-benar tertipu. Dia mungkin benar-benar berpikir bahwa wanita ini sangat mencintainya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada yang mulia atas semua cintanya. Dia mengendurkan tangannya dan bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan dan menuangkan secangkir teh. Sang Permaisuri terkejut ketika dia melihat bahwa pria ini tidak terburu-buru untuk menerkamnya. Dia menopang kepalanya dengan tangannya dan menatapnya. Semua orang di istana membicarakan tentang bagaimana Anda berada di ambang kematian, tetapi Anda tidak tampak terluka sama sekali. Apakah Anda tidak takut saya akan melaporkan ini kepada yang mulia? Zuan menghabiskan tehnya dalam sekali teguk. Jika kamu melaporkan ini, aku akan memberitahunya, istrimu benar-benar luar biasa. Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli berapa banyak dia memamerkan keinginannya yang kuat, dia hampir hancur di bawah kata-kata itu. Zuan berpikir, jangan coba trik ini denganku. Jika Anda tahu saya benar-benar mengatakan itu di depan kaisar belum lama ini, Anda mungkin pingsan karena kaget. Yang mulia, apa yang terjadi di ibu kota saat aku pergi? Dia bertanya, dia telah dibawa ke istana dan disimpan di sana sejak dia meninggalkan penjara bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar istana. Tanpa kecerdasan yang cukup, mudah untuk membuat kesalahan dalam penilaian. Tetapi siapa yang lebih tahu tentang apa yang terjadi di luar istana selain Permaisuri sendiri? Apakah Permaisuri ini tidak cukup cantik? Anda masih mampu memikirkan hal-hal ini? Sang Permaisuri mendengus. Namun, dia masih menjawab, setelah kalian semua pergi ke ruang bawah tanah, pihak Raja Kimanor tampaknya cukup percaya diri, sementara pihak yang mulia berjuang untuk terlihat tenang. Meskipun saya tidak tahu jenis kartu truf apa yang disembunyikan kedua belah pihak, saya lebih cenderung mempercayai yang mulia. Zhao Jing tidak bisa menang melawannya. Zuan menganggup dalam simpati yang mendalam. Zhao Han benar-benar rubah tua. Dia telah menipu semua orang dari awal hingga akhir. Jika bukan karena mereka baru saja bertemu Wes Hantum, Zuan sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Permaisuri berkata dengan mendengus dingin, lalu, sesuatu terjadi pada penjara bawah tanah. Pembebasan secara pribadi menyimpulkan bahwa unsur-unsur di dalamnya runtuh. Orang-orang Raja Kimanor tampak berduka di permukaan, tetapi mereka sebenarnya hampir tertawa terbahak-bahak. Sebagai seseorang dari keluarga putra mahkota, dia jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Ki. Yang mulia bertindak cukup aneh pada periode itu. Aku belum pernah melihatnya begitu panik sebelumnya. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikannya, dia bisa menipu orang lain, tetapi bagaimana dia bisa membodohiku? Sang Permaisuri berkomentar dengan percaya diri. Bagaimanapun, mereka berdua telah menikah selama bertahun-tahun, jadi dia paling mengerti dia. Suasana hati yang mulia sangat buruk. Banyak Kasim yang lebih rendah yang melayaninya menghilang karena suatu alasan. Saya mendengar bahwa mereka dieksekusi karena beberapa kesalahan kecil. Permaisuri mengerutkan kening. Hanya ketika kalian semua keluar dari penjara bawah tanah dengan aman, suasana hatinya sedikit membaik, tetapi meskipun begitu, itu hanya sedikit. Aku masih bisa merasakan amarah yang dia tahan. Zuan berpikir, bagaimana mungkin dia tidak marah. Jiwanya yang terbelah dihancurkan di ruang bawah tanah karena suatu alasan. Proyek kehidupan kekalnya gagal pada langkah terakhir. Apakah ada yang lain? Apakah sesuatu yang besar terjadi di ibu kota? Zuan bertanya. Kembalinya Anda adalah acara terbesar. Permaisuri tidak begitu mengerti mengapa Zuan begitu peduli dengan itu, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, selain itu, ada beberapa kali di mana orang-orang kita berkonflik dengan orang-orang Raja Kimanor. Zuxi Cixin juga tidak ada di sana, begitu banyak orang meninggal. Tuan muda kecil Klan Chu terus bertanya tentang saudara iparnya siang dan malam, seolah-olah dia adalah seorang gadis. Tidak heran Klan Chu telah menurun, semuanya. Klan Menteri Sang Hong sebelumnya kembali ke ibu kota. Yang mulia dulu sangat mempercayainya, dan sepertinya dia memanggilnya dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan beberapa hal. Dia berbicara tentang banyak hal yang telah terjadi di ibu kota sementara itu. Banyak dari hal-hal itu benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan acara penjara bawah tanah. Zuan terkejut dan berkata, jadi Sang Hong kembali. Wajah cerah dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah ini berarti Zheng dan juga telah kembali? Aku hampir lupa bahwa kalian berdua memiliki sedikit dendam di masa lalu. Permaisuri tertawa. Sang Hong membantu Kaisar mengurus banyak hal kotor saat itu. Mungkin reputasinya bahwa dia tidak akan memiliki penerus. Tapi ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk. Ketika dia menjadi subjek, semua orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang mewarisi warisannya, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Terlebih lagi, dengan putri yang cantik dan menantu yang cantik, ada beberapa orang yang lebih memperhatikan mereka. Bagaimanapun, Sang Hong adalah aju dan terpercaya Kaisar. Dia tampaknya membuat comeback sekarang juga. Akankah orang-orang itu benar-benar berani bertindak sembrono? Zuan bertanya dengan sedikit kebingungan. Permaisuri menjelaskan, klan kaya raya seperti klan Sang tidak memiliki dukungan sebanyak klan besar lainnya. Setelah mengacaukan misinya di Bright Moon City, klan Sang mengalami pukulan fatal. Selanjutnya, untuk beberapa alasan, para pejuang yang dibesarkan klan Sang selama bertahun-tahun menghilang dalam semalam. Tanpa kekuatan itu, mengapa Tuan Muda itu takut pada klan Sang? Banyak orang di ibu kota percaya bahwa Sang Hong diam-diam menyetujui ini juga, bahwa dia sebenarnya ingin menikahi putrinya secepat mungkin. Dengan cara ini, dia bisa membangun kembali kejayaan klan Sang. Tapi klan hebat itu tidak bodoh. Putri Sang Hong berasal dari keluarga yang tidak terlalu mengesankan, dan klan Sang membawa terlalu banyak dendam dengan klan lain. Tidak ada yang mau mengambil nona muda klan Sang sebagai istri utama mereka. Namun, dia terlalu mempesona, jadi sepertinya tidak tepat untuk menganggapnya sebagai selir. Alasan mengapa begitu banyak orang menjadi sangat berhati-hati adalah karena mereka ingin mendapatkan kesepakatan beli satu gratis satu. Bagaimanapun, menantu perempuan klan Sang yang janda juga sangat cantik. Petik 2. Zuan mendengus. Tidak perlu bagimu untuk mencoba dan mengujiku dengan hal-hal ini. Klan Sang dan saya ditahan bersama dalam perjalanan ke ibu kota, dan kami mengembangkan beberapa persahabatan di sepanjang jalan. Jika saya dapat membantu mereka, saya secara alami akan membantu mereka. Petik 2. Tes, kamu mungkin memikirkan hal yang sama dengan klan itu. Permaisuri mencibir. Laki-laki semuanya tidak baik. Kau terlalu memikirkannya. Bagaimana klan Sang membiarkan orang-orang itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seorang pria jujur seperti saya jelas tidak akan memiliki pikiran seperti itu, kata Zuan dengan ekspresi tegas. Kamu, seorang pria yang jujur, Permaisuri memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar ingin meludahi wajah Zuan saat itu juga. Ahem, Zuan merasa sedikit bersalah sendiri. Dia dengan cepat mengubah topik. Apakah ada hal lain yang terjadi? Permaisuri perlahan berkata, ada beberapa hal lain yang terjadi. Sesuatu yang aneh terjadi di Raja Kimanor. Zuan menunggu lama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa tidak bertanya, dan Permaisuri tersenyum. Biar aku ceritakan dulu padamu. Zuan bingung. Cerita macam apa yang akan dia ceritakan padanya sekarang. Tapi dia masih sabar mendengarkan. Dahulu kala, ada seekor merpati jantan dan seekor merpati betina. Di bawah mereka ada seekor domba muda yang sedang makan rumput. Segera setelah itu, serigala jahat yang besar datang dan memakan domba itu. Menurutmu apa yang dikatakan merpati betina kepada merpati jantan? Mata Permaisuri berkedip dengan cahaya. Ada pesona misterius dalam ekspresinya. Zuan samar-samar ingat mendengar cerita ini dari suatu tempat, tetapi dia menjawab dengan nada tidak yakin. Anak domba di bawah telah mati. Iya, di bawah. Domba, mati, ulang Permaisuri. Namun, nadanya sedikit berubah. Dia berbaring di tempat tidur dan mengaitkan jari-jarinya ke arah Zuan. Dia menatapnya dengan menggoda. Satu. Zuan terdiam. Namun, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia menerkam. Mata Kasimlu berkedut saat dia mendengarkan erangan yang datang dari dalam. Kemudian, dia menghela nafas panjang, seolah-olah ada sesuatu yang terpuaskan. Dia diam-diam memindahkan kinya, menyegel suara yang keluar dari ruangan untuk mencegah penjaga memperhatikan apapun. Sementara itu, di Istana Timur, Bilinglong berguling-guling di tempat tidur. Pembantu pribadinya Rongmo menggosok matanya yang mengantuk dan masuk untuk memeriksanya. Putri Mahkota, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya tidak bisa tidur karena suatu alasan. Kamu harus istirahat sendiri, jawab Bilinglong. Rongmo menjawab dengan, oh, lalu pergi sambil menguap. Bilinglong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memanggil Rongmo dan berkata, benar, kamu tidak bisa masuk tidak peduli apa yang kamu dengar nanti. Mengapa? Rongmo agak bingung. Bukankah normal baginya untuk merawat Putri Mahkota? Bilinglong tersipu. Dia berpura-pura marah dan berkata, aku sudah kesulitan tidur, jika kamu terus berlari masuk dan keluar, itu akan menjadi lebih sulit. Ketika Rongmo melihat tuannya marah, dia menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggu Putri Mahkota lagi. Bilinglong menghela nafas lega ketika dia melihat Rongmo pergi dengan cepat dan bahkan menutup pintu di belakangnya. Dia memindahkan selimutnya dan melihat kuncinya. Setelah ragu-ragu, dia masih menguncinya. Namun, setelah berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan membukanya. Begitu saja, terkadang terbuka, dan terkadang tertutup. Dia secara bertahap tertidur selama penantian tanpa akhir ini. Sementara itu, badai tampaknya telah mencapai ketenangan. Ada butiran keringat halus yang tergantung di pelipis permaisuri, dan rambutnya agak basah. Ada senyum bahagia dan manis di wajahnya. Ketika dia merasakan bahwa meridiannya yang rusak telah memperoleh makanan, bahwa dia sedikit pulih, suasana hatinya menjadi lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan gadis dengan benar sama sekali. Saya hampir merasa seperti menjadi alat untuk melampiaskan rasa frustrasi Anda. Meskipun mengatakan itu, dia tidak terdengar marah sama sekali. Apa? Kamu tidak menyukainya. Zuan juga merasa segar kembali. Tekanan yang dialami saat dikejar oleh Kaisar sangat mencekik bahkan sulit untuk bernafas, jadi dia melepaskan semuanya selama sesi ini. Kau benar-benar pria yang jahat. Permaisuri tertawa. Tapi permaisuri ini menyukai kekasaran semacam itu. Seorang wanita muda mungkin menyukai seseorang yang lebih lembut, tetapi untuk wanita dewasa seperti dia, dia tahu apa yang dia butuhkan. Apa yang terjadi di Raja Kimanor? Zuan tidak ingin membicarakan perasaan dengannya terlalu lama dan segera mengubah topik pembicaraan. Kamu masih belum melupakan itu. Permaisuri sedikit tidak senang, tetapi dia masih berkata, terserah. Karena Anda membuat permaisuri ini bahagia, maka saya akan memberitahu Anda. Anggap saja itu sebagai bayaranmu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Menilai dari betapa bangganya dia, dia merasa seolah-olah dia melemparkan beberapa lembar uang kepadanya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Selir Rajaki tiba-tiba kehilangan pijakan dan jatuh ke kolam beberapa hari yang lalu, tenggelam sampai mati, kata permaisuri. Bagaimana itu bisa terjadi? Zuan tercengang. Bagaimana dengan pelayan yang melayaninya? Meskipun wanita itu adalah selir, baik atau buruk, dia adalah selir Rajaki. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang melayaninya? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Itulah yang aneh tentang itu. Dikabarkan bahwa dia berlari ke kolam di tengah malam, jadi tidak ada pelayan yang melayaninya. Permaisuri tampak agak senang dengan bencana itu. Adapun kematiannya, ada beberapa rumor yang beredar di sekitar ibu kota. Beberapa orang mengatakan bahwa dia benar-benar kehilangan pijakan secara tidak sengaja, beberapa berspekulasi bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dan tertangkap. Beberapa orang lain mengatakan bahwa dia melihat rahasia yang seharusnya tidak dia lihat dan dibungkam. Menurutmu apa itu? Perselingkuhan. Zuan bertanya-penuh tanya. Dia kehabisan sendirian di tengah malam, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan itu. Itulah yang saya pikirkan pada awalnya juga, kata permaisuri sambil tersenyum. Tapi Zhao Jing cukup tampan dan menawan, jadi aku benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa wanita itu mencari orang lain. Selanjutnya, siapa yang berani berselingkuh dengan selir Rajaki di Rajaki Manor? Pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Zuan tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di mata orang lain, kurasa mereka tidak akan pernah mengharapkan permaisuri mereka yang anggun dan bermartabat melakukan apa yang baru saja kita lakukan, kan? Kamu, permaisuri akhirnya dikalahkan. Dia menerkam dan menggigitnya. Bab 899 Mereka berdua bergulat sebentar, lalu Zuan meraih tangannya dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan keluar dari istana. Apakah Anda punya ide? Petik 2 Dia memiliki identitasnya sebagai utusan bordir juga, jadi bukan tidak mungkin dia pergi. Namun, Kaisar tahu tentang semua identitasnya, jadi itu tidak akan berhasil. Tidak, kata permaisuri tanpa ragu-ragu. Zuan menjadi kesal. Ayolah, kamu adalah permaisuri yang aneh. Anda bahkan tidak bisa mengirim satu orang pun keluar dari istana. Bahkan jika aku punya cara, aku tidak bisa mengirimmu keluar. Sang permaisuri mendengus. Kaisar sudah menjelaskan bahwa kalian semua harus ditahan di sini untuk mencegah informasi keluar. Itu pasti akan menarik terlalu banyak perhatian jika aku mencoba mengirimmu keluar. Mengunjungi Anda di siang hari sudah menjadi batas dari apa yang bisa saya lakukan sebagai permaisuri. Jika aku mencoba membantumu lebih jauh, Kaisar pasti akan mencurigai hubungan kita. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Kaisar adalah seseorang yang selalu curiga terhadap orang lain. Akan sangat buruk jika dia akhirnya menimbulkan kecurigaan karena hal seperti ini. Tapi dia tidak mau mengakuinya di permukaan dan membalas, Hef, lalu apa gunanya seorang permaisuri sepertimu? Permaisuri terkikik dan menatapnya dengan provokatif. Bagaimana menurutmu? Dia seperti buah persik madu yang matang untuk dipetik, manis dan berair. Tidak banyak pria yang bisa menahan godaannya. Zuan tentu saja tidak terkecuali. Kasimlu dipenuhi rasa iri saat dia berdiri di luar. Stamina pemuda benar-benar hebat. Ketika Zuan bangun lagi, kecantikan yang dia tiduri sudah hilang. Dengan statusnya, tidak mungkin dia akan tinggal di sini lebih lama. Dia telah pergi di tengah malam. Dia tidak merasa kesepian atau apa. Dia berpikir bahwa pertukaran manfaat antara pria dan wanita dewasa seperti ini baik-baik saja. Ketuk-ketuk-ketuk. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Zuan tercengang. Ruangan ini tampak cukup hidup. Masuklah, katanya sambil berbaring di tempat tidur dan melanjutkan dengan tindakannya yang lemah dan lemah. Pintu dengan cepat terbuka. Hal pertama yang dilihat Zuan adalah sepasang kaki yang lurus dan sempurna. Jika ada waktu lain, Zuan pasti akan menyuarakan pujiannya. Tapi saat ini, dia adalah pahlawan dari perjalanan penjara bawah tanah ini, jadi dia tidak benar-benar ingin melakukan semua itu. Oh, itu kakak kepala sekolah. Zuan terkejut, karena yang datang adalah Jiang Luofu. Mengapa dia muncul di istana? Apa? Sepertinya Anda tidak begitu senang melihat saya, kata Jiang Luofu sambil tersenyum. Zuan menjawab, tidak mungkin. Saya hanya tidak berharap Anda bisa masuk ke dalam istana. Petik 2. Status saya istimewa. Sampai batas tertentu, saya mewakili Royal Academy, atau bahkan petugas itu sendiri. Itu sebabnya tidak ada yang menghentikan saya masuk, Jiang Luofu menjelaskan. Aku bertemu dengan Putri Mahkota sebelumnya, lalu memutuskan untuk mampir sesudahnya untuk mengunjungimu. Dia berbalik sambil berbicara dan berkata dengan nada aneh, Putri Mahkota, kenapa kamu tidak masuk? Zuan tercengang. Dia tanpa sadar melihat ke arah pintu masuk. Bilinglong juga datang. Dia melihat seorang wanita muda yang cantik berdiri dengan tenang di dekat pintu masuk. Namun, senyum palsu, yang biasa dia tunjukkan pada orang lain tidak terlihat. Sebaliknya, ekspresinya agak dingin. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 22 plus 22 plus 22. Zuan melompat ketakutan. Kapan saya menyinggung perasaannya? Kenapa kamu marah padaku pagi-pagi begini? Mungkin tidak pantas bagi saya untuk masuk, jadi saya akan tetap di sini, kata Bilinglong acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menatap Zuan. Jiang Luofu tidak terlalu khawatir. Status mereka istimewa, dan masuk ke kamar bawahan pagi-pagi agak aneh. Zuan merasa agak tidak nyaman untuk berbicara sambil berbaring, jadi dia merangkak dari selimut. Dia ingin bangun dan bersandar di tempat tidur. Jiang Luofu dengan cepat mendukungnya ketika dia melihatnya bergerak, mengira dia terluka parah. Saat dia menghirup aromanya, Zuan berpikir dalam hati bahwa Jiang Luofu juga seorang wanita dewasa kelas atas. Tapi dia sangat berbeda dari permaisuri. Bau permaisuri kaya dan boros, sementara secara komparatif, bau Jiang Luofu sedikit lebih pendiam. Jiang Luofu mengerutkan hidungnya. Hah? Bau apa itu? Dia bertanya. Bilinglong secara naluriah menoleh untuk melihat Zuan ketika dia mendengar kata-kata itu. Zuan mulai berkeringat. Dia dan permaisuri telah berguling-guling sepanjang malam. Dia belum punya waktu untuk membersihkan tempat ini. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka mengetahuinya. Meskipun dia sejenak khawatir, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ah, itu mungkin bau obat dari rumah sakit kekaisaran. Oh, obat ini baunya sangat aneh. Jiang Luofu bingung, tetapi dia tidak memiliki banyak pengetahuan di bidang itu dan tidak dapat membedakan baunya. Dia menatap Zuan, lalu berkata, lagi pula, kamu terluka cukup parah. Kulitmu terlihat mengerikan. Bilinglong menatap Zuan dengan hati-hati ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat lingkaran hitam tebal di bawah matanya dan memperhatikan bahwa kulitnya pucat. Dia terlihat agak lemah. Aku baik-baik saja, itu tidak terlalu menjadi masalah. Saya seharusnya bisa pulih setelah beristirahat sebentar. Zuan berpikir dalam hati, pertarunganku dengan permaisuri tadi malam membuatku sangat lelah. Permaisuri berada di puncak kedewasaan. Dia benar-benar mematikan di tempat tidur dan mengajaknya jalan-jalan. Jiang Luofu tidak meragukannya, tetapi Bilinglong bingung. Dia bertanya melalui Ki, ada apa denganmu? Anda tampak baik-baik saja kemarin, kenapa kamu terlihat seperti itu hari ini? Zuan diam-diam menjawab, bukankah aku harus berpura-pura tidak sadar? Setelah itu Kaisar bahkan menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku. Zuxi Cixin membuatku makan obat jahat itu untuk memaksaku bangun. Ini mungkin efek sampingnya. Bahkan dia dibiarkan mengagumi kecerdasannya sendiri. Dia telah berhasil menemukan alasan bagus seperti itu dengan begitu cepat. Bilinglong merasa sedikit sedih, dan juga sedikit kesal. Apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa makan sesuatu seperti itu? Zuxi Cixin sedang menonton tepat di sebelahku. Saya tidak punya pilihan. Zuan menjelaskan. Jangan khawatir, itu tidak terlalu buruk. Saya akan baik-baik saja jika saya beristirahat selama beberapa hari. Petik 2. Bilinglong merasa bertentangan. Jadi itu sebabnya dia terlihat seperti itu. Dia mungkin sangat menderita tadi malam, tapi sebenarnya aku marah padanya. Dia tersipuk ketika dia memikirkan itu dan menatap Zuan dengan tatapan meminta maaf. Zuan agak bingung. Mengapa sikapnya berubah begitu cepat? Pikiran para wanita muda benar-benar berubah-ubah seperti cuaca di bulan Juni. Dia menjadi marah begitu tiba-tiba dan mendingin dengan tiba-tiba. Jiang Luofu berkata, Meskipun kulitmu terlihat sangat buruk, itu lebih baik dari yang kita bayangkan. Setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupmu. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya bocah klancu itu? Petik 2. Yuzao. Zuan tercengang. Bagaimana dia bisa bercampur denganmu? Dia bertanya. Lagi pula, mereka berdua tidak akur dengan baik. Jiang Luofu tersenyum. Dia mengkhawatirkan keselamatanmu tetapi tidak bisa datang dan mengunjungimu. Jadi dia hanya bisa menggunakanku untuk melihat bagaimana keadaanmu. Benar. Ini adalah hadiah yang dia ingin aku bawakan untukmu. Petik 2. Dia mengeluarkan jimat perdamaian dan memberikannya padanya. Ini adalah jimat umur panjang yang dia minta ke kuil, untuk memastikan kedamaianmu. Anak klancu itu cukup teliti dalam berpikir, hampir seperti perempuan. Zuan panik. Dia mengambil catatan mental untuk mengingatkan adik iparnya nanti. Meskipun dia memiliki artefak untuk menyembunyikan penampilannya, masih ada celah dalam perilakunya. Dia menyingkirkan jimat perdamaian, merasa hangat di dalam. Tapi dia malah bertanya, mengapa dia tidak mengirimiku sesuatu yang enak untuk dimakan? Apa gunanya memberiku hal semacam ini? Jiang Luofo memutar matanya, memberimu sesuatu seperti ini benar-benar menyianyiakan niat baik orang lain. Tuan Mudacu tidak hanya membawakanmu jimat ini, dia juga menyiapkan banyak obat-obatan, tapi aku tidak bisa membawa mereka ke istana. Saya hanya membawa ginseng seribu tahun ini. Itu seharusnya bisa membantu pemulihanmu. Petik 2. Kemudian, dia mengeluarkan pil. Ini adalah pil pengembalian lebih rendah, Murong King He ingin aku membawakanmu. Ini adalah pil yang sangat baik untuk mengobati cedera. Bi Linglong juga angkat bicara. Kapan Sir Zhu tiba-tiba menjadi begitu dekat dengan nona muda klan Murong? Dia bersedia memberimu pil yang begitu berharga. Meskipun dia tersenyum di permukaan, ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Naluri bertahan hidup Zhu An sangat kuat. Dia segera berkata, seluruh hati bocah itu dihususkan untuk Chu Yu Zhao, ini hanya hadiah oleh asosiasi. Dia hanya melakukan ini untuk mendapatkan sisi baik kakaknya, Chu. Ekspresi Bi Linglong langsung meredah saat mendengar itu. Huff, dia memberimu hadiah yang sangat berharga, namun lihat dirimu, berbicara buruk tentang dia. Zhu An terdiam. Anda marah pada saya, dan sekarang Anda akan memarahi saya tentang ini. Huff, menjadi seorang pria sangat sulit. Tunggu, kenapa aku merasa sangat bersalah di depannya. Jiang Luofu menatap mereka berdua dengan tatapan aneh. Dia hanya merasa bahwa hubungan mereka agak aneh. Tapi tidak peduli seberapa kuat imajinasinya, tidak mungkin dia tahu apa yang telah mereka berdua lalui bersama. Dia mengeluarkan sachet dan berkata, Benar, ini yang Daoyun ingin aku bawakan untukmu. Ketika dia melihat bungkusan yang jelas-jelas dari seorang gadis, ekspresi Bi Linglong menjadi dingin sekali lagi. Anda telah berhasil mengatur Bi Linglong untuk plus tiga tiga plus tiga puluh tiga plus tiga puluh tiga. Zhu An menerima sachetnya. Ada aroma samar yang keluar darinya. Gadis-gadis itu semua memiliki bau yang unik, cocok dengan kepribadian mereka. Untuk apa kamu tiba-tiba Linglong? Jiang Luofu mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di depan wajahnya. Hadiah yang diberikan Daoyun padamu ada di dalam. Zhu An tercengang. Dia melihat bahwa apa yang ada di dalamnya adalah jimat juga, tetapi itu berbeda dari jimat yang diterima Chuyu Zhao dari kuil. Itu adalah jimat yang dibuat oleh Master Rune Sungguhan. Dia merasakan aura dingin hanya dari memegangnya di tangannya. Jiang Luofu menjelaskan, ini adalah jimat yang menenangkan Xie Daoyun yang dibuat secara pribadi. Baik itu dalam pemulihan atau kultivasi Anda, meneruskannya akan membuat Anda menjadi lebih fokus. Ini akan membantu Anda meningkatkan kultivasi dan pulih lebih cepat. Dia khawatir membawa jimat padamu sepanjang waktu tidak akan terlalu nyaman, jadi itu sebabnya dia menggunakan sachet ini untuk menyimpannya dengan benar. Aku harus merepotkan kepala sekolah kakak untuk berterima kasih padanya untukku kalau begitu. Zuan menyimpan bungkusan itu. Sayangnya, dia tidak benar-benar terluka, dan jalur kultivasinya berbeda dari kebanyakan orang, jadi jimat itu tidak terlalu berguna baginya. Namun, dia bisa merasakan ketulusan, jadi dia secara alami harus menjaganya dengan baik. Bilinglong membuang muka ketika dia melihat dia menyimpan bungkusan itu. Dia juga tidak tahu mengapa dia menjadi sangat kesal. Keduanya seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain, namun dia merasa tidak enak sama sekali. Seolah-olah mainannya telah dirusak oleh orang lain. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, kamu bisa berterima kasih padanya nanti. Saya tidak berpikir dia ingin mendengarnya dari saya. Petik 2. Bilinglong menajamkan telinganya. Bukankah ini terdengar seolah-olah benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Sialan wanita ini. Mengapa dia memiliki begitu banyak gadis di sekitarnya? Zuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat serangkaian poin kemarahan lainnya. Haha, banyak sekali orang yang memberiku hadiah. Kakak, apakah kamu tidak akan memberiku apa-apa? Petik 2. Apakah kunjungan dari kakak perempuan ini tidak cukup sebagai hadiah? Jiang Luofu menjawab sambil tersenyum. Selain itu, mereka sudah mengurus semuanya dengan hadiah mereka. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk diberikan kepada anda. Anggap saja aku berhutang padamu. Zuan tercengang. Kamu sangat masuk akal, aku bahkan tidak bisa membantahmu. Jiang Luofu bangkit dan berkata, Baiklah, aku sudah mengunjungimu, dan aku sudah mengirimkan pesannya. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Zuan berkata, Sebenarnya, saya tidak keberatan mengobrol lebih lama, anda tahu. Dia tidak benar-benar pulih di istana, jadi dia sudah bosan. Jiang Luofu tidak bisa menahan tawa. Statusmu istimewa. Biasanya, anda tidak dapat menerima pengunjung. Saya hanya di sini sambil berbagi sorotan Putri Mahkota. Aku tidak bisa menyusahkannya dengan itu. Kami akan bertemu lagi setelah anda selesai pulih. Dia melambaikan tangannya setelah berbicara, lalu berjalan keluar dengan langkah panjang. Mes, Jiang, sampai jumpa. Bilinglong mengikuti di belakangnya bahkan tanpa menatap Zuan lagi. Zuan cukup cemberut. Meskipun mereka tidak bisa bertindak terlalu dekat di depan orang lain, dia masih merasa bahwa Putri Mahkota sedikit berlebihan. Sementara Zuan bosan kaku di kamarnya, Kaisar sedang duduk di ruang belajar kekaisaran bermain go dengan dirinya sendiri. Zuxi Cixin berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, takut dia akan mengganggu Kaisar. Dia merasakan kekaguman yang mendalam. Yang mulia jelas sedikit disibukkan beberapa hari terakhir ini, tetapi dia sekarang tampaknya sudah tenang sepenuhnya, memulihkan kemantapannya yang dulu. Beberapa saat kemudian, Kaisar akhirnya berkata, dengan siapa Zuan bertemu selama dua hari terakhir ini. Zuxi Cixin menjawab, dia mengunjungi Istana Timur, lalu ketika dia kembali ke ruang jaga, Piao Duandiao dan Jiao Sigun mengunjunginya. Kemudian, Permaisuri mengunjunginya. Petik 2. Permaisuri, Kaisar mengerutkan kening, potongan catur yang akan dia mainkan tetap di udara. Zuxi Cixin menjelaskan, Permaisuri tidak hanya mengunjunginya, tetapi juga beberapa penjaga, memberi mereka beberapa obat sebagai hadiah dan memberi mereka beberapa dorongan. Kaisar dengan demikian mengangguk, orang-orang ini telah menyelamatkan Putra Mahkota. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, masuk akal baginya untuk memberi mereka rasa terima kasihnya. Tapi tentu saja, alasan dia tidak curiga adalah karena di permukaan, Zuan dan Permaisuri tidak ada hubungannya satu sama lain. Zuxi Cixin melanjutkan, Jiang Luofu dari Akademi Kerajaan mengunjungi Putri Mahkota, lalu Putri Mahkota membawanya untuk bertemu dengan Zuan. Jiang Luofu, klan Jiang dapat dianggap netral. Lebih jauh lagi, dengan latar belakang libat ioner, bukan masalah besar baginya untuk memasuki istana. Kaisar memikirkan sesuatu yang menarik, lalu menyeringai. Sepertinya aku ingat bahwa Linglong tidak cocok dengannya, karena kandidat pertama untuk Putri Mahkota sebenarnya adalah Jiang Luofu. Hanya karena Jiang Luofu melarikan diri, dia dipilih sebagai gantinya. Masalah ini selalu mengganggu Linglong, namun mereka berdua benar-benar melakukan sesuatu bersama kali ini. Zuxi Cixin berkata, lagi pula, itu sudah menjadi masa lalu. Putri Mahkota melihat gambaran yang lebih besar, jadi mengapa dia membiarkan hal seperti ini mengganggunya. Sebagai ajudan terpercaya Kaisar, dia tahu bahwa Kaisar sangat puas dengan menantu perempuan ini. Dia jelas harus mengambil kesempatan untuk memujinya. Kaisar mengangguk sambil tersenyum. Memang, Linglong perlahan mengembangkan sifat ibu dari suatu negara. Penampilannya di Duneon kali ini sangat bagus. Zuxi Cixin menggigil. Evaluasi yang mulia sangat tinggi. Dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk menambahkan lebih banyak pujian. Beberapa saat kemudian, Kaisar tiba-tiba berkata, Benar, apakah Jiang Luofu menanyakan sesuatu tentang penjara bawah tanah ketika dia mengunjungi Suan? Zuxi Cixin menjawab, Dia tidak. Dia hanya mengunjunginya sebagai teman, dan juga mengirimkan beberapa hadiah kecil untuk Cuyuzao dan Murong Qinghei. Ada begitu banyak orang dalam kelompok itu, jadi dia secara alami memiliki mata dan telinga di sana. Kaisar tercengang. Suan ini sebenarnya sedekat itu dengan banyak orang. Dia bercampur dengan segala macam sisi yang berbeda. Apa yang dia coba lakukan? Suaranya menjadi sangat dingin. Zuxi Cixin memberi isyarat dengan tangannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Haruskah subjek ini menggunakan kesempatan ini untuk... Karena dia sudah terluka parah, dan sudah diumumkan bahwa kondisinya sangat buruk, saya tidak berpikir itu akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun dia berbagi persahabatan dengan Zuan, sebagai ajudan terpercaya Kaisar, dia sudah merasakan niat membunuh Kaisar beberapa kali. Dia secara alami harus menekankan ketidakbersalahannya untuk menghindari membawa masalah pada dirinya sendiri. Tidak perlu untuk saat ini. Kaisar menghentikannya. Anak itu masih memiliki beberapa kegunaan lain. Dipahami, Zuxi Cixin menunduk. Dia memahami Kaisar terlalu baik. Apa yang dia katakan adalah bahwa begitu Zuan kehilangan nilainya, dia akan segera disingkirkan. Cukup, kamu bisa pergi. Kaisar melambaikan tangannya. Dia menatap bidak catur di atas meja dan tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat setelah Zuxi Cixin pergi, sebuah suara datang dari ruangan. Saya lebih suka memunggungi orang-orang daripada membiarkan orang-orang memunggungi saya. Beberapa hari berlalu, Zuan tidak sakit, tapi dia hampir bosan. Permaisuri tidak mengunjunginya lagi. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sudah puas, atau apakah dia khawatir akan terungkap. Zuan telah mencoba mengunjungi Bilinglong dan berbicara dengannya, tetapi terowongan rahasia selalu dikunci dari sisi lain. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa memainkan beberapa permainan dengan Piao Duan Diao dan Jiao Sigun untuk menghabiskan waktu. Hari ini, dia menerima kabar bahwa dia bisa dengan bebas meninggalkan istana. Tapi kalian semua harus mengingat ini dengan baik, Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang apapun yang terjadi di penjara bawah tanah. Terutama apa yang terjadi dengan para ahli Raja Kimanor, Zuxi Cixin secara pribadi memperingatkan mereka. Mengapa Piao Duan Diao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya? Dia dan Jiao Sigun adalah satu-satunya yang selamat di antara semua penjaga yang masuk. Yang lain semuanya mati karena kematian tentara Raja Kimanor. Mereka jelas ingin membalas dendam untuk teman-teman mereka. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian semua ketahui, kamu hanya perlu menurut. Kamu akan menerima hadiah yang menjadi hakmu, tapi... Zuxi Cixin berkata dengan dingin, Jika saya mendengar desas-desus beredar, Anda tidak hanya akan mati, keluarga Anda akan dikuburkan bersama Anda. Satu-satunya alasan kalian semua masih hidup adalah karena jasa kalian dalam menyelamatkan nyawa putra mahkota dan putri. Anda sebaiknya memasukkannya ke dalam kepala Anda, pikirkan apa yang baik dan buruk bagimu. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun bertukar pandang. Mereka jelas merasa sedikit kurang percaya diri. Zuan mau tidak mau bertanya, tetapi bagaimana jika bukan kita yang membocorkannya, tetapi orang lain yang mempelajarinya dari saluran lain. Zuxi Cixin berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua masih akan mati. Dia pergi segera sesudahnya. Zuan dan yang lainnya terdiam. Namun, mereka segera mengerti mengapa Zuxi Cixin begitu serius. Berita tentang segala macam hadiah dan hukuman sudah beredar di istana. Karena pencapaian luar biasa Zuan dalam melindungi putra mahkota, dan putri, ia dipromosikan dari baron menjadi viskaun, dan memperoleh peningkatan wilayah yang sesuai. Dia akan melanjutkan sebagai bendahara putra mahkota, sambil memegang jabatan merangkap komandan divisi pengawalan bersenjata. Dia dianugerahi seribu tail emas dan 20 peti sutra dan kain. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun masing-masing naik tiga peringkat, naik menjadi pemimpin penjaga istana timur. Mereka dianugerahi seribu perak dan berbagai macam hal lainnya. Gao Ying, Pei Yu, dan yang lainnya juga menerima hadiah yang sesuai. Bahkan mendiang Zhao Xi, Liu Xi'an, Meng Pan, dan yang lainnya dianugerahkan gelar Anu Merta. Adapun anggota klan dan penjaga kekaisaran yang meninggal lainnya, nama mereka semua dicatat dan diperingati di sebuah monumen. Si Tong dari klan Xi telah menyelinap ke dalam pasukan dan berkomplot melawan putra mahkota. Master klan Xi Xi Miao telah mengetahuinya tetapi tidak memberitahu kaisar, jadi dia dituduh melakukan pengkhianatan. Token pengampunan kematian dicabut, dan klan mereka digeledah dan dibasmi. Keluarga cabang semuanya dibuang. Saudara klan Gu, Gu Heng dan Gu Xing, telah berkomplot melawan putra mahkota untuk mencari kemuliaan. Sembilan generasi klan Gu benar-benar dibasmi. Tapi yang tidak terduga adalah bahwa raja ki dan prajurit yang mati tidak pernah disebutkan dari awal sampai akhir, seolah-olah mereka bahkan tidak pernah muncul di ruang bawah tanah. Bab 900. Tuan Su, selamat. Piao Duandiao dan Jiao Sigun tampak iri. Meskipun mereka berdua naik tiga peringkat, itu hanya posisi resmi. Mereka tidak naik pangkat bangsawan. Zuan telah bangkit dari Baron menjadi viskaun, dan dia bahkan meningkatkan wilayahnya secara substansial. Dia sekarang memiliki hampir 300 rumah tangga untuk mengumpulkan pajak, mengubahnya dari bangsawan kelas dua menjadi bangsawan sejati di lingkaran sosial. Misalnya, klan besar di ibu kota tidak akan pernah mempertimbangkan orang biasa untuk menikah. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan resmi seseorang, mereka bahkan tidak akan menganggapnya sebagai Baron. Namun, viskaun sudah cukup, apalagi yang telah naik ke posisi ini dengan benar. Piao Duandiao bertanya, benar, apa gelar bangsawan baru kakak besar Su? Kurasa itu namanya, hijau. Jiao Sigun hendak menjawab ketika Zuan memotongnya. Sudah cukup, jangan sebut nama itu. Kelopak mata Zuan berkedut. Dia telah memberi Kaisar topi pengampunan terakhir kali. Meskipun Kaisar tidak tahu apa artinya, dia menyadari bahwa ekspresi Zuan agak aneh. Bersama dengan fakta bahwa Zuan telah memberi sangkian topi hijau sebagai hadiah, Kaisar merasa seolah benda itu memiliki makna yang lebih dalam. Sekarang Zuan adalah seorang viskaun, dia memutuskan untuk memberinya gelar topi hijau. Satu. Zuan hampir meledak ketika mendengar nama itu. Apa-apaan? Mengapa dunia terus mempermainkanku seperti ini? Nama ini bahkan lebih buruk dari Phoenix Man. Saya merasa seperti, Phoenix Man, dari sebelumnya terdengar sedikit lebih baik, kata Piao Duandiao simpatik. Jiao Sigun segera membantah, saya merasa, topi hijau, terdengar sedikit lebih megah. Sama seperti bagaimana para utusan bersulam itu selalu berpakaian merah, membuat orang-orang ketakutan kemanapun mereka pergi, sebuah warna dapat menyampaikan pesan bawah sadar. Kakak Zu hanya akan mengenakan topi hijau ketika dia berangkat di masa depan untuk menyamai gelar ini. Dengan begitu, semua orang akan memikirkan kakak Zu begitu mereka mendengar kata, topi hijau. Zuan terdiam. Jika itu benar-benar terjadi, reputasiku akan hancur selamanya. Dia dengan cepat mengubah topi ketika dia melihat bahwa mereka berdua belum selesai. Benar, pos seperti apa komandan divisi pengawal bersenjata? Selain dipromosikan dari Baron menjadi viskaun, dia juga diberikan jabatan komandan divisi pengawal bersenjata. Sistem penjaga di istana sangat rumit, jadi dia tidak terlalu yakin apa peran itu. Piao Duandiao menjelaskan, pengawal kekaisaran istana dipisahkan menjadi banyak regu. Pasukan ini disebut divisi, dan komandan divisi pengawal bersenjata adalah perwira senior divisi pengawal bersenjata. Komandan divisi pengawal bersenjata terutama bertanggung jawab untuk mempertahankan berbagai gerbang istana. Petik 2. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka kaisar memberinya posisi yang begitu penting. Setelah memikirkannya sebentar, dia menebak niat kaisar. Di permukaan, dia adalah subjek luar, jadi dia harus segera meninggalkan istana setiap hari, tetapi statusnya sebagai utusan bordir membuatnya harus tetap berada di istana. Dia harus meninggalkan istana terlebih dahulu dan berubah menjadi identitas utusan bordir sebelum kembali. Jika ada yang dengan sengaja menyelidiki itu, mereka mungkin menemukan beberapa lubang. Kemudian, mereka akan menyimpulkan hubungannya dengan Golden Token Eleven. Tapi sekarang dia memiliki pangkat komandan divisi pengawal bersenjata, akan jauh lebih nyaman baginya untuk masuk dan keluar dari istana. Dia tidak perlu melakukan tindakan itu setiap hari lagi. Tapi bukankah pos ini juga membuat saya melewati gerbang istana dengan lebih mudah? Kaisar anjing itu memberi saya gelar, topi hijau, untuk mempermalukan saya, jadi saya akan memastikan untuk membayarnya kembali dengan benar untuk ini. Zuan memiliki ekspresi aneh saat wajahnya memanas. Huff, saya orang yang terhormat dan jujur, apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Kakak Zu, kenapa kamu ngiler? Jiao Sigun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah saya? Haha, saya pikir Anda melihat sesuatu. Zuan dengan cepat menyekah sudut bibirnya dan tertawa kecil karena malu. Ngomong-ngomong, kakak Zu, aku masih belum bisa menerima hasil ini. Piao Duan Diaw tidak bisa membantu tetapi berkata setelah ragu-ragu. Adalah satu hal yang orang-orang Raja Kimanor tidak ekspos, tapi mengapa Meng Pan diberi gelar anumerta. Dia hanya tak tahu malu yang berlari di tengah pertempuran, namun dia diakui sebagai pahlawan dan dipuji selama beberapa generasi. Zuan menepuk bahu Piao Duan Diaw untuk menghiburnya ketika dia melihat betapa kesalnya dia. Mau bagaimana lagi, dia pewaris klan Meng. Putra Mahkota masih membutuhkan dukungan klan Meng, jadi pengadilan hanya bisa melakukan ini untuk situasi yang lebih besar. Tapi itu tidak adil. Begitu banyak rekan pemberani kita yang mati saat mengorbankan diri mereka sendiri, namun mereka diperlakukan sama seperti tercela itu. Piao Duan Diaw menghunus pedangnya dan menebas papan kayu ke samping. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga pedangnya patah. Sangat mudah untuk melihat betapa marahnya dia. Jiao Sigun berkata dengan acuh tak acuh, begitulah cara dunia bekerja. Mereka yang mengerti-mengerti, dan mereka yang tidak mengerti bahkan jika kamu menjelaskannya kepada mereka. Aku mengerti ibumu sialan. Piao Duan Diaw sudah sangat marah. Sekarang dia diejek seperti ini, dia tidak tahan lagi. Keduanya mulai bergulat satu sama lain. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa keduanya dekat, dan pertengkaran kecil seperti ini normal. Karena itu, dia terkeke dan meninggalkan istana. Masih banyak orang yang harus ditemui di luar. Zuan tercengang ketika dia pergi melalui gerbang istana, karena tidak ada kelompok besar yang menunggu untuk menyambutnya seperti yang dia bayangkan, apalagi gadis-gadis cantik melompat ke pelukannya sambil menangis. Dia dengan cepat menyadari bahwa mereka baru saja memutuskan untuk membiarkannya keluar. Orang-orang di luar jelas tidak tahu kapan dia bisa pergi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu keberatan, jadi memutuskan untuk pulang dulu. Sudah begitu lama sejak dia pulang sehingga dia bertanya-tanya apakah pelayan dan pelayan telah melarikan diri. Segera setelah dia kembali, dia melihat ada seorang pelayan yang menyapu tanah. Ketika dia melihat Zuan, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan telah kembali. Seluruh halaman menjadi hidup segera sesudahnya. Para pelayan, juru masak, dan pelayan laki-laki semuanya bergegas keluar dan mengelilingi Zuan dengan penuh semangat. Meskipun tidak banyak dari mereka, itu memenuhi halaman dengan perasaan hidup. Zuan merasa hangat di dalam. Semua ini telah dibawa kepadanya karena cuyan. Semuanya telah dipilih dengan cermat dari klancu. Dia tidak mengirim orang seperti Cheng Shuping. Dia menyapa para pelayan sambil menuju ke dalam. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengangkat kepalanya ke arah pintu masuk. Dia melihat sebuah pelakat di atas gerbang utama. Pelakat itu berwarna hijau subur, dan tertulis dalam huruf emas besar adalah kata-kata Green Hat Manor. Zuan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan di tempat. Bocah pelayan kecil itu berbicara seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun yang besar. Ketika kami mengetahui bahwa Tuan diberi gelar viskaun, kami semua merasa bahwa pelakat baron tidak cocok. Itu sebabnya kami bekerja sepanjang malam untuk membuat yang baru. Bagaimana menurutmu, bukankah itu terlihat bagus? Mata Zuan berkedut. Apakah kamu saudara laki-laki Cheng Shuping? Aku tidak. Anak pelayan kecil itu bingung. Zuan menarik nafas dalam-dalam. Ayo tukar pelakat dan ganti dengan judul viskaun saja. Juga, saya tidak ingin melihat warna hijau. Anak pelayan itu menjawab, tapi itu tidak masuk akal. Gelar membuat Anda lebih terhormat daripada bangsawan rendahan itu, tentu saja kita harus menulisnya di pelakat. Yang lain semua menyuarakan persetujuan mereka. Mereka merasa bahwa ini lebih baik, dan bahwa gelar itu tidak dapat dihapus. Jika tidak, Manor mereka akan terlihat jauh lebih buruk. Zuan mulai pusing karena semua obrolan mereka. Dia akhirnya tidak tahan dan meraung, Apakah Anda semua master atau saya master? Ganti, atau aku akan mengirim kalian semua kembali untuk merawat babi. Dia bergegas pergi dengan gusar dan membanting pintu di belakangnya. Dia tidak ingin melihatnya lagi. F.Asteriscek, Anda benar-benar menuai apa yang Anda tabur. Zuan masih marah untuk beberapa waktu. Karena ketidakberdayaan, dia hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk mengalihkan perhatiannya. Dia telah mengumpulkan total 432.022 poin kemarahan, sehingga dia bisa menarik lotre sebanyak 4.320 kali. Dia berharap meskipun dunia mengecewakan, hasil gacanya tidak akan mengecewakan. Setelah berdoa untuk waktu yang lama, dia menekan tombol tarik. Dia sudah menggunakan sistem lotre ini berkali-kali, jadi dia tidak merasa ingin memuja Buddha dan memohon kepada para dewa seperti sebelumnya. Dia membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun dia membuat pilihan itu, matanya berkedut ketika dia melihat hasil tarikannya. Dari 4.320 tarikan, dia hanya mendapatkan 349 buah ki. Dibandingkan dengan rasio 1 banding 10 yang biasa, hasil itu benar-benar mengerikan. Itu membuatnya berpikir mungkin lebih baik untuk membeli barang dengan benar dari toko di masa depan. Dia terus menelusuri tarikannya dan melihat bahwa dia mendapatkan 1 jimat harimau. Dia memiliki beberapa tabungan lagi dari sebelumnya, jadi dia akan menguji keberuntungannya nanti untuk melihat apakah dia bisa menarik Valkyrie. Namun perhatiannya segera tertuju pada tarikan terakhir. Indikator lampu keyboard berhenti di atas tombol G kemudian, sederet teks muncul di layar holografik. Selamat! Anda telah berhasil memenangkan lemari Pinro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!